Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1711-1720. Di belakang mereka berempat, dinding spar yang awalnya damai bergetar saat ini. Retakan muncul satu demi satu, dan permukaan tiang tiba-tiba hancur. Kekuatan tumbukan yang kuat langsung mendorong keempat orang itu ke lorong yang jatuh, dan dengan sewenang-wenang melemparkan keempatnya ke langit. Pada akhirnya, empat sosok muncul di tanah. Tapi di bawah tanah, gemuruh dan gemetar, pada saat ini, gemetar. Bumi retak setiap inci, dan lembah bergetar. Pergi dari sini, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya hal yang buruk sekarang. Mereka berempat segera menyentuh tanah dengan telapak kaki mereka dan meluncur langsung dari lembah. Di lembah itu, ada suara gemuruh, satu persatu, satu persatu, satu persatu lebih kuat. Setelah keempatnya meninggalkan lembah, lembah itu benar-benar runtuh, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Sangat dekat, Lu Yuqing menepuk dadanya dan menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tempat ini sangat aneh. Dengan wilayah kita, aku khawatir aku tidak bisa melihat apa-apa. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin wilayahmu akan meningkat di masa depan, tetapi kembali lagi dan cari masalah. Oke, mereka berempat melihat ke depan dan ingin pergi. Merindukan. Nona kedua, pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Beberapa sosok berlari, apakah kamu penjaga dari pengawal kesembilan? Tepat sekali, namaku Chu En Talpi. Namaku Liu Sen. Dua pria yang memimpin, keduanya di panggung tengah dewa kekosongan, memandang Lu Yuksue dan Lu Yuqing, mengangguk dan tertawa. Kapten Gembala, wakil kapten. Keduanya berbalik untuk melihat Mu Yun dan Xie Qing, dan membungkukkan tangan mereka. Kenapa kamu masih di sini? Pencerahan kaptenmu, kami diserang oleh sekelompok orang sebelumnya, dan semua orang bubar. Kami tidak dapat menemukan Anda, dan masing-masing melarikan diri. Kemudian, kami menemukan bahwa orang-orang itu masih mencari. Tampaknya Anda dan wanita muda itu masih aman, jadi mereka berkeliaran. Sekelompok orang telah dikirim kembali untuk melapor ke Patriarch. Tidak ada yang datang. Tidak, mendengar ini, Mu Yun akhirnya yakin, Lu Yuksue benar. Sangat mungkin Lu Mingkun benar-benar terluka. Kalau tidak, tidak mungkin untuk tidak datang sekarang. Ayo kembali dulu. Cu Yan, Liu Shen, Kan. Melihat mereka berdua, Mu Yun tersenyum ringan, kalian berdua, pergi dan periksa lagi untuk melihat apakah ada orang dari sembilan pengawal kita. Aku menemukannya. Cu Yan mengangguk dan berkata, mungkin ada lebih dari 30 orang yang tersisa. Dan beberapa orang akan dikirim ke keluarga Lu. Yah, halo semuanya, kembali. Yah, tiba-tiba, semua orang mulai kembali. Sepanjang jalan, Lu Yuksue dan Lu Yuking tampak khawatir, dan tidak banyak bicara, juga tidak banyak bicara. Kali ini hanya ada lebih dari 30 anggota dari 100 penjaga, yang bukan harga yang kecil. Untungnya, dua Tuan Gu King He dan keluarga Gu meninggal, jadi sepertinya kehilangan keluarga Lu tidak serius. Suatu hari, semua orang kembali ke Kabupaten Guangping dan datang ke rumah Lu. Pada saat ini, mereka berjalan keluar dari gerbang istana untuk menyambut kedatangan. Saudari, kakak kedua, pria di sini mengenakan kemeja biru, dengan wajah cantik, alis tipis, dan bibir tipis. Tiga Tuan Muda, ketika para penjaga melihat pria ini, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Tampaknya ini adalah putra Lu Yan yang diadopsi oleh Lu Mingkun. Mu Yun dan Si Eking juga memberi hormat dengan hormat. Masuk dan bicarakan itu. Oke, mereka bertiga segera berjalan menyusuri halaman depan menuju halaman tengah. Mu Yun, Si Eking, ikuti aku. Mu Yun dan Si Eking telah merencanakan untuk kembali ke halaman depan untuk beristirahat, tetapi mereka dipanggil oleh Lu Yuxue. Secara umum, pengadilan menengah adalah tempat di mana keluarga Lu membahas masalah, dan penjaga khusus adalah tim penjaga langsung yang bertanggung jawab atas Kinsan, dan Brigade ke-9 mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ada apa? Ada apa? Ketika Mu Yun pergi, para penjaga segera mulai berbicara. Cu Yan, Liu Shen, kalian berdua pertama kali menemukan wanita tertua dan wanita kedua. Apa yang kamu temukan? Tidak tahu. Cu Ental menjawab, Jangan tanya saya, apakah Anda mengerti? Anda seharusnya tidak bertanya, jangan bertanya. Memotong. Yang lain segera mulai bergosip. Pengadilan tengah, penjaga mereka tidak bisa masuk dan keluar. Pada saat ini, Mu Yun dan Si Eking mengikuti Lu Yuxue ke halaman tengah. Halaman tengah ini juga menempati area yang luas. Dapat dilihat bahwa lobi, aula samping, pavilion, dan pavilion didedikasikan untuk resepsi keluarga lu. Tempat tamu. Ayah. Lu Yuxue dengan hormat berkata ketika dia datang ke aula depan. Kembalilah, datang dan temui aku. Di aula, suara lemah terdengar. Beberapa orang memasuki aula dan melihat sosok di aula, Mu Yun tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Yuxue itu benar. Ada sosok yang berdiri di aula, itu pasti Lu Mingkun. Pada saat ini, wajah Lu Mingkun pucat, dan di kedua sisi pipinya yang pucat, ada gumpalan udara hitam yang menyebar. Dia sepertinya dikelilingi oleh roh jahat, dan dia terlihat sangat lemah. Ayah, bagaimana kamu bangun? Melihat ayahnya, Lu Yuxue bergegas maju. Paman kedua, paman ketiga, kenapa kamu tidak berhenti? Mereka tidak bisa menghentikanku. Lu Mingkun melambaikan tangannya dan berkata, siapa yang menggerakkan tangan kali ini? Gu Qinghei, itu benar-benar keluarga kuno. Lu Mingkun mendengus, saya pikir keluarga Gu mencoba menimbulkan masalah. Ayah, Lu Yuxue berkata tanpa daya, kamu sekarang adalah pilar, tetapi kekuatanmu tidak meningkat tetapi menurun. Keluarga kuno tampaknya telah memperhatikan. Menyadari, wajah Lu Mingkun berubah. Lu Souyi dan Lu Renyun yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Mustahil. Paman kedua Lu Souyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang masalah ini. Bagaimana orang-orang dari keluarga kuno bisa tahu? Ya, Si Oksue. Lu Renyun juga berkata, bisakah kamu yakin? Bisa. Lu Yuxue mengangguk. Di aula, suasana langsung tertekan. Lu Mingkun menghela nafas. Hah, siapa mereka? Melihat Mu Yun dan Si Eking, Lu Mingkun berkata tiba-tiba. Oh, mereka berdua adalah kapten dan wakil kapten tim kesembilan yang menyelamatkan saya dan saudara perempuan saya. Lu Yuxue buru-buru berkata, meskipun mereka berada di tahap akhir dewa virtual, mereka sekarang dapat membunuh para pejuang di alam puncak dewa virtual. Ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang memandang Mu Yun dan Si Eking, semuanya terkejut. Void God memenggal puncak Void God di tahap akhir. Pembunuhan katak, di alam dewa, hampir tidak mungkin. Ayah, aku berencana untuk menunjuk Mu Yun dan Si Eking sebagai wakil komandan Lu Manshen kami untuk membantu pamanku dan mengelola penjaga Lu Manshen. Lu Yuxue mengangguk. Suir, apakah kamu serius? Lu Mingkun bertanya dengan heran saat ini. Oke, Lu Yuxue berkata, kapten Mu dan wakil kapten Si E adalah yang terbaik, mereka layak untuk pekerjaan ini. Mendengar ini, Lu Mingkun mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa mengaturnya. Aku telah menyerahkan urusan Manshen kepadamu, dan semuanya terserah kamu. Ya, mendengar ini, Lu Yuxue mengangguk. Paman Kin, di, bawa mereka berdua dan beritahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Ya, Kin San segera membawa Mu Yun dan Si Eking dan meninggalkan Ola. Ayah, pada saat ini, Lu Yan menyerahkan tangannya, langkah kakak terlalu mendadak. Aku khawatir Mu Yun dan Si Eking akan kesulitan meyakinkan semua orang. Aku percaya pada mataku. Lu Yuxue berkata dengan ringan. Oke Yaner, Lu Mingkun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Sekte Dewa Pedang seperti saudara perempuanmu, kamu bisa menangani urusan rumah. Aku juga bisa. Saya, Lu Yan menunduk samar pada saat ini. Untuk tiga bersaudara, hanya Lu Yuxue yang lulus ujian Sekte Dewa Pedang, dan dia dan Lu Yuxue gagal. Di mata mereka, Sekte Dewa Pedang, 18 prefektur, seperti semut, seberapa mudah untuk masuk. Lu Yuxue akan memasuki Sekte Dewa Pedang di masa depan, dan setelah keluar, bukan tidak mungkin untuk menyatukan seluruh 18 prefektur. Oke, semua keluar. Lu Mingkun melambaikan tangannya, tidak mau mengatakan lebih banyak. Sentuhan kengganan melewati mata Lu Yan. Kembali ke kamar, seorang pelayan datang. Tiga tuan muda, ada apa? Mata Lu Yan memerah, dan dia menarik pelayan itu dan menekannya ke meja, menekan dengan keras di bawahnya. Saya tuan muda ketiga, mengapa saya tidak bisa mengatakan apa-apa? Lima keluarga besar di Kabupaten Kuang Bin, selain keluarga Lu, apakah Anda memiliki tuan muda yang jorok seperti saya? Dia bergegas dengan liar, tidak peduli dengan perasaan wanita di bawahnya. Dengan ventilasi, seringai muncul di sudut mulut Lu Yan. Lu Mingkun, kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan menjadi kejam. Pada saat yang sama, di sisi lain, Muyun dan Sye King mengikuti Kinsan ke halaman. Aku tinggal di halaman ini pada hari kerja. Rumah tiga sisi. Kalian berdua bisa memilih sendiri. Ya, Kinsan berkata lagi, sebagai wakil komandan, kalian berdua akan menemaniku untuk menangani hal-hal di masa depan. Pergi, biarkan aku menunjukkan seribu penjaga. Kinsan berkata, datang ke lapangan seni bela diri di halaman tengah. Lihat komandan Kin. Tiba-tiba, barisan ribuan orang keras dan keras pada saat ini. Ingat, mulai hari ini, Muyun dan Sye King adalah wakil komandan penjaga. Mulai sekarang, aku harus tahu apa yang harus dilakukan saat kita bertemu. Ya, saya telah melihat wakil komandanmu dan wakil komandan Sye. Muyun dan Sye King memandang semua orang, hanya untuk merasa bahwa mereka memang berbeda. Orang-orang ini tampaknya jelas berbeda dari seribu orang dari sembilan tim Davids. Ketika keduanya tiba di pengawal ke sembilan, orang-orang itu memandang mereka dengan penampilan yang tidak meyakinkan. Tetapi orang-orang ini hanya memiliki kekaguman di mata mereka. Benar saja, penjaga inti benar-benar berbeda. Bubar, kata-kata Kinsan jatuh, dan semua orang segera bubar. Tugas wakil komandan, selain penjaga inti, dan kapten tim sembilan David, juga di bawah manajemenmu. Kinsan membuka mulutnya dan berkata, mulai hari ini, tim penjaga inti ada di sini dan dikelola olehku. Jika aku tidak di sini, kamu akan mengirim, dan tim sembilan David akan dikendalikan oleh kalian berdua. Ya, nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda sembilan kapten. Oke, Kinsan tersenyum ringan pada saat ini, umumnya, wakil komandan dipindahkan dari berbagai penjaga, dan kapten dipromosikan. Ini adalah pertama kalinya seorang wakil pemimpin secara langsung menjadi wakil komandan, dan Anda, Muyun, memiliki jadilah wakil komandan saja. Kapten, dia sekarang menjadi wakil komandan. Jadi saya akan melihat sembilan kapten, oh, tidak, seharusnya delapan. Kinsan tersenyum dan berkata, mungkin, saya akan menghadapi beberapa masalah. Masalah, kalian berdua menatapku, aku melihatmu. Mungkin mereka tidak akan percaya dan menantangmu. Bahkan, tidak apa-apa, itu bisa dianggap sebagai cara bagimu untuk memberi mereka prestise. Turun dari kuda, Si Eking dan Muyun sama-sama tersenyum. Faktanya, ada juga 10 kapten di penjaga inti. Satu kapten bertanggung jawab atas tim yang beranggotakan 100 orang, yang nyaman untuk manajemen. Namun, mereka sangat disiplin dan Anda ditunjuk sebagai wakil komandan. Mereka akan tidak punya pendapat, perintah di atas segalanya. Delapan orang ini semuanya adalah kapten veteran, dan wilayah mereka tidak rendah. Melihat bahwa Muyun dan Si Eking tidak peduli, Kinsan menambahkan, pada dasarnya, mereka semua berada di alam puncak dewa kekosongan. Tetapi ketika kata-kata itu jatuh, Si Eking dan Muyun masih tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, dua suara jiwa telah berkomunikasi untuk waktu yang lama. Apakah Kinsan ini mencoba menakut-nakuti kita? Seharusnya, Si Eking tersenyum dan berkata, sepertinya aku perlu menunjukkan tanganku. Aku berpikir, haruskah aku mengambilnya satu per satu, atau memukulnya satu per satu? Baiklah, jika Kinsan tahu apa yang mereka berdua pikirkan saat ini, dia pasti akan memuntahkan darah tua. Meskipun wanita tertua mengatakan bahwa mereka berdua dapat membunuh para pejuang di puncak dewa virtual, Kinsan masih mempertahankan sikapnya apakah itu benar atau tidak. Alam ilahi, lajang di alam yang sama, jika Anda ingin membunuh, satu sisi harus beberapa kali lebih berbakat daripada yang lain. Pembunuhan kata, persyaratannya bahkan lebih tinggi. Petik dua, hal semacam ini, saya ingin orang percaya, sulit untuk tidak menunjukkannya. Pernyataan Kinsan juga ingin menunjukkan kepada mereka berdua untuk melihat apakah yang dikatakan Lu Yuxue itu benar atau tidak. Tidak lama kemudian, ketiga sosok itu datang ke lapangan pencaksilat di halaman depan. Komandan Kin, Komandan Kin, tiba-tiba, sekelompok tokoh saling menyapa. Sebelum datang ke halaman, beberapa sosok sudah berjalan keluar setelah mendengar ini. Komandan Kin, beberapa orang itu berdiri di depan halaman, menunggu lama. Bagaimana Kapten? Melihat beberapa orang, Kin San tersenyum ringan, keduanya adalah dua wakil komandan yang disukai Nonalu, Muyun dan Xie Qing, saya akan membawa mereka untuk mengenal semua orang. Seorang pria parubaya dengan wajah sederhana berjalan dan berkata sambil tersenyum, kedua pemimpin itu baik, Kapten tim pertama Chen Feng. Lo He, Kapten tim ketiga berikutnya, seorang pria dengan suara keras datang dan tertawa. Halo semuanya, beberapa Kapten diperkenalkan satu persatu, Xie Qing dan Muyun keduanya mengangguk. Yah, mulai hari ini, dua pemimpin, kepalamu dan kepala Xie, bertanggung jawab penuh atas penjadwalan sembilan penjaga utamamu. Ini yang dimaksud wanita itu, mengerti. Yah, Komandan Kin, Anda berada di puncak dewa kekosongan, dan kemungkinan besar Anda akan memasuki alam dewa sejati dalam kehidupan ini. Kami mematuhi Anda, tetapi kedua anak laki-laki ini. Saya mendengar bahwa mereka adalah gladiator, dibeli dari Guang Pintang. Mengapa? Sajikan. Pada saat ini, suara yang sedikit acuh tak acuh terdengar, dan itu adalah Kitianyu, Kapten tujuh. Kitianyu tersenyum dan berkata, saya ingin kita percaya bahwa setidaknya kita harus menunjukkan kekuatan. Ini, Kin San tampak malu, tidak masalah. Si Eking tersenyum pada saat ini, Kapten tujuh, menurutmu bagaimana aku bisa menunjukkan kekuatanku? Sederhana, secara alami lebih baik. Ya, kalau begitu, pergi ke bidang seni. Bela diri, ini baik, mata Kitianyu berbinar. Dia awalnya adalah Kapten pengawal ketujuh, dan sembilan pengawal utama semuanya berukuran seratus orang. Awalnya, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara satu sama lain, tetapi di bawah kepemimpinan Kapten, setiap tim secara bertahap menunjukkan celah. Tim ketujuh yang dipimpinnya sangat kuat, dan para penjaga di bawahnya berani dan tangguh. Inilah yang dia ajarkan. Awalnya dia mengira dia akan dipromosikan menjadi wakil komandan, tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun dan Si Eking benar-benar melompat ke atas kepalanya. Dia juga mendengar ketenaran Mu Yun dan Si Eking. Mereka yang keluar dari arena, setelah membelinya, menjadi Kapten dan Wakil Kapten pengawal kesembilan. Yang tertua membawa mereka keluar untuk berlatih sekali, dan ketika dia kembali dia dipromosikan menjadi wakil komandan. Apa ini bercanda? Dua orang dari tahap akhir Void Gat, menjadi Wakil Kapten, bukankah ini lelucon? Pada saat ini, sosok yang jarang di bidang seni bela diri secara bertahap mendapatkan berita. Pada saat ini, sekelompok orang sudah berkumpul. Para penjaga yang kembali dari sembilan tim juga datang ke lapangan seni bela diri pada saat ini. Pernahkah kamu mendengar, Mu Yun dan Si Eking telah menjadi wakil komandan? Benarkah? Ini wakil komandan begitu cepat. Lalu dia tidak akan menjadi komandan. Siapa bilang tidak? Tidak ada Kapten yang yakin, sekarang kita akan bertarung. Pergi, pergi dan lihat, pergi dan lihat. Tiba-tiba, semua penjaga berbondong-bondong ke lapangan seni bela diri. Tidak lama kemudian, ratusan orang berkumpul di lapangan pencak silat di halaman depan. Kitianyu berkata dengan ringan, Komandan Si E, Komandan Mu, kalian berdua, datang satu persatu atau bersama-sama. Mendengar ini, Mu Yun tidak peduli, tapi bagaimana Si Eking bisa menanggungnya? Bagaimana dengan ini? Si Eking berkata, kekuatan Mu Yun lebih kuat dari saya. Saya bukan lawannya. Anda bertarung dengan saya terlebih dahulu. Jika Anda memenangkan saya, maka Anda bisa memenangkan Mu Yun. Maka kami sendiri dan misi berkata, turun tahta dan biarkan yang berbudiluhur. Petik 2, tetapi jika kamu kalah dari dua saudara lelaki kami, kami akan melayani keluarga lu bersama di masa depan, dan kamu akan tersandung di belakangmu. Jadi sama-sama. Maksudku, aku mengerti. Kalau begitu, delapan kapten, apakah kamu datang satu persatu atau kamu pergi bersama? Ketika Kitianyu mendengar ini, dia marah. Orang ini terlalu gila. Yah, kalau begitu, kapten ketujuhku Kitianwei adalah yang pertama datang. Kitianwei melangkah keluar satu langkah, seluruh tubuhnya naik, dan dia berada di puncak Dewa Kekosongan. Kekuatan ranah seperti itu memang sangat berguna dalam keluarga lu. Mu Yun dan Si Eking bukanlah dua pendaki pertama dari alam bawah. Di Kabupaten Kuang Bin, seniman bela diri dari alam tubuh asli adalah yang teratas. Misalnya, para patriark dari lima keluarga besar semuanya kuat di tubuh nyata tahap awal dan menengah. Dan Su Sen kesempurnaan adalah sosok inti dari keluarga besar, seperti Qin San, Na Lu Soyi, dan Lu Ren Yun. Dan puncak Void God adalah kekuatan menengah ke atas dari setiap keluarga. Kitianwei ini mencapai alam puncak Dewa Kekosongan. Dalam keluarga Lu, menjabat sebagai pemimpin tim, statusnya tidak rendah. Si Eking berjalan keluar saat ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan lambayan telapak tangannya, kekuatan ilahi meresap, kekuatan tirani, samar-samar, membuat Mu Yun merasa bahwa kekuatan orang ini lebih tirani daripada dia. Siap membunuh. Kitianwei berteriak rendah, dan segera bergegas ke depan. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Itu memberi orang perasaan hancur. Melihat adegan ini, si Eking melangkah keluar dengan satu langkah tanpa menghindari atau menghindarinya. Ledakan. Kedua sosok itu bertemu, dan ledakan terdengar. Seluruh tubuh Kitianwei tiba-tiba mundur, meluncur keluar ratusan langkah, dan menabrak pilar batu di tepi bidang seni bela diri dengan keras. Pilar batu pecah, tubuh Kitianwei saat itu dia berhenti dan muntah darah. Dalam sekejap, seluruh bidang seni bela diri menjadi sunyi. Adegan ini benar-benar menakutkan. Si Eking, pada tahap akhir Dewa Kekosongan, mengalahkan Kitianwei di puncak Dewa Kekosongan dengan satu pukulan. Pada saat ini, beberapa kapten semuanya tampak tegang. Orang ini, sepertinya dia tidak terduga. Sebaliknya, tampaknya, sangat kuat. Maaf-maaf. Si Eking buru-buru berkata, Kapten Ki, kamu baik-baik saja. Saya tidak memiliki kendali yang baik atas ini. Saya benar-benar minta maaf. Tidak dibutuhkan. Kitianwei berdiri, tiba-tiba mencekik darah yang keluar dari dadanya, dan berkata, ini lebih rendah daripada manusia. Si Eking memandang yang lain dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu apakah Anda puas. Jika Anda tidak puas, Anda bisa pergi bersama. Mendengar ini, Muyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang ini benar-benar pemilih. Muyun berkata dalam transmisi suara, hampir selesai. Bagaimana itu bisa dilakukan? Si Eking menjawab, Orang-orang ini ingin menantang kita, maka saya harus menantang mereka apapun yang terjadi. Beritahu mereka bahwa kebodohan itu baik-baik saja, tetapi jangan bodoh pada Anda dan saya. Alasi panasnya, Tidak masalah. Si Eking mengungkapkan senyum lega dan menatap beberapa orang. Apa? Bisakah saya menjadi wakil komandan? Tidak bisakah saya memerintahkan Anda? Si Eking berkata dengan suara dingin, Enam Kapten, Kamu? Ayo pergi bersama. Kebetulan itu adalah puncak ranah dewa kekosongan. Biarkan aku melihat, Enam Kapten memiliki kekuatan mereka sendiri. Saya memiliki hati yang jernih untuk mengatur tugas di masa depan. Anda berenam melihat saya dan saya melihat Anda saat ini, Semua mengangguk tiba-tiba. Kata-kata si Eking membuat sedikit dari mereka. Jika ini tidak memungkinkan, Maka di depan kedua pemimpin ini, Saya tidak akan bisa melihat ke atas. Hah hah. Enam sosok maju satu persatu pada saat ini. Permisi. Enam tembakan langsung pada saat ini. Begitu saja. Suara menyeruput di udara terdengar pada saat ini, Dan enam sosok pada saat ini tidak meninggalkan tangan apapun. Si Eking tidak peduli saat ini. Dia membungkus tangannya, Telapak tangannya melengkung menjadi cakar, Dan tiba-tiba dia menjerit keras. Sembilan tangan longtan hidup. Aduh. Tangan langsung didorong keluar pada saat ini, Dan tiba-tiba, raungan naga muncul, Dan raungan naga mengguncang gendang telinga enam orang. Tiba-tiba, tubuh si Eking tampak memadatkan napas naga yang tak terlihat. Tiba-tiba, Kenam sosok itu tidak bisa mendekat sama sekali. Tapi si Eking hanyalah permulaan. Pergi. Dengan minuman rendah, Kepolosan berbentuk naga tampaknya sepenuhnya meledak pada saat ini, Dan deruauman naga menyebar, Dan suara kepulan, kepulan, kepulan terdengar, Dan enam sosok jatuh langsung ke tanah pada saat ini. Satu gerakan, Semua dikalahkan. Melihat pemandangan ini, Beberapa orang di sekitar tercengang. Kinsan juga sedikit ngeri saat ini. Ini masih si Eking di tahap akhir dewa virtual, Jika si Eking mencapai puncak dewa virtual, Dan dewa virtual selesai, Saya khawatir bahkan dia tidak bisa menjadi lawan si Eking. Kapten, Apakah kamu baik-baik saja? Si Eking berdiri diam dan menatap ke enam orang itu. Segera, Ki Tianwei maju dengan enam orang, Berlutut dengan satu lutut, Dan melengkungkan tangannya, Aku akan menunggu, Dan aku harus patuh. Melihat adegan ini, Si Eking tersenyum puas. Betul sekali, Yah, Semua orang menyebar, Menyebar. Si Eking melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Mulai sekarang, Saya akan bekerja untuk keluarga, Terlepas dari satu sama lain, Terlepas dari satu sama lain. Kembali ke Muyun, Kinsan melihat keduanya dan mengangguk. Tidak buruk, Kinsan berkata, Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, Jadi tolong lakukan dulu. Ya, Titik-titik-titik, Bocah bau, Ada dua peluang. Muyun menepuk Si Eking dan berkata sambil tersenyum, Kejutan itu membuat mereka tercengang. Itu alami, Si Eking tersenyum dan berkata, Namun, Bocah serigala, Kami telah meninggalkan tim ke-9, Siapa yang akan menjadi kapten tim ke-9? Aku sudah merencanakan ini, Aku akan membicarakannya nanti, Untuk saat ini, Ayo pergi dan melihat tujuh kapten. Lihat mereka, Tamparan, Aku selalu harus memberikan permen, Jika tidak, Bagaimana aku bisa meyakinkan kita di masa depan? Terakhir kali aku membantai Bos Li, Bos Kin, Dan Gu Qinghei, Bukankah dia mendapatkan puluhan ribu kristal? Berikan semuanya, Si Eking terkejut, Muyun tersenyum dan mengutuk, Apakah kamu bodoh? Beri mereka seribu per orang, Apa maksudmu? Ini hampir sama. Keduanya berkata, Meninggalkan seni bela diri. Pada saat ini, Tiga sosok berdiri diam di tepi lapangan seni bela diri. Lu Yuxue memperhatikan keduanya pergi dan berkata, Paman kedua, Paman ketiga, Bisakah kamu melihat kekuatan mereka? Berdiri di samping Lu Yuxue, Lu Shouyi dan Lu Renyun, Keduanya mengangguk. Kedua orang ini memang sangat berbakat. 60 ribu kristal dewa sepadan dengan uangnya. Lu Shouyi mengangguk dan berkata, Aku hanya tidak tahu apakah itu setia atau tidak. Poin ini telah terlihat di hati orang-orang dari waktu ke waktu. Lu Yuxue mengangguk dan berkata, Paman kedua dan Paman ketiga, Ada berita dari Sekte Dewa Pedang. Biarkan saya melaporkan dalam tiga tahun. Selama tiga tahun ini, saya harus menemukan alasan mengapa ayah saya menghilangkan serangan balik pelatihan. Selama periode tersebut, Aku sangat mengganggu kedua Paman itu. Naik, Siya Oksue, Bukankah kamu baru saja menamparkan wajah kami ketika kamu mengatakan ini? Lu Shouyi tersenyum pahit, Kami semua adalah keluarga lu, Dan keluarga lu telah berdiri selama ratusan tahun di Kabupaten Kuangbin. Ayahmu adalah kepala keluarga. Sekarang dia terluka parah, Kami tentu saja akan membantumu, Bahwa itu. Ya memang, Lu Renyun juga menganggup dan berkata, Ayahmu adalah pilar keluarga lu. Di masa depan, Kamu akan menjadi pilar keluarga lu. Lu Yuxue menghela nafas sedikit tanpa berbicara. Pada saat ini, Mu Yun dan Sia King datang ke lokasi pengawal ke-9. Wakil Komandan, Wakil Komandan, Banyak orang di pengawal ke-9 melihat kompetisi tadi, Dan mereka mengagumi Sia King dan Mu Yun. Sekarang saya melihat mereka berdua, Mereka semua paling mengagumi di hati mereka. Di dunia prajurit, Yang kuat secara alami dihormati, Dan jenius yang bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah bahkan lebih mengagumkan. Aku di sini kali ini untuk membantumu memilih kapten pengawal ke-9. Mu Yun duduk, Memandang kerumunan, Dan berkata dengan santai, Sia King dan aku pergi. Kapten dan Wakil Kapten dikosongkan. Jadi Cu Yan, Liu Shen, Kalian berdua, Satu adalah Kapten dan yang lainnya adalah Wakil Kapten. Pengawal ke-9 lemah sekarang, Jika Anda memiliki sesuatu, Minta saya untuk menghadapinya. Ya, Cu Yan mengangguk. Ini adalah dua pil surgawi pengumpul Vena, Kalian berdua, Satu untuk masing-masing, Menerobos tahap tengah sesegera mungkin, Dan mencapai tahap akhir, Dan juga nyaman bagimu untuk mengelola penjaga. Terima kasih, Wakil, Komandan, Cu Yan dan Liu Shen langsung berlutut. Pada saat ini, Orang-orang lainnya iri. Yang lain, Satu orang memberi hadiah 100 kristal. Kali ini semua orang telah kehilangan banyak. Ini adalah kompensasi saya untuk Anda. Begitu komentar ini keluar, Semua orang segera menjadi bahagia. 100 kristal, Gaji bulanan mereka pada hari kerja, Tetapi hanya 50 kristal. Yah, Semuanya hilang. Muyun melambaikan tangannya, Dan semua orang bubar. Cu Yan dan Liu Shen tinggal. Kenapa? Sesuatu yang lain. Wakil komandan, Cu Yan dan Liu Shen berlutut ke tanah dan bersujud, Saya tidak menghormati dua orang dewasa sebelum saya menunggu. Jadi tolong hukum dua orang dewasa. Oh, Betapa tidak menghormati hukum. Kami, Cu En Talpi ragu-ragu sejenak. Liu Shen membuka mulut dan berkata, Wakil Kapten Su Yan akan memberi dua orang dewasa kesulitan. Kami berdua tahu tentang itu, Tetapi kami tidak melaporkannya. Oh, Muyun mengangguk dan berkata, Ini masalah sepele. Aku tidak peduli kamu melakukan ini sebelumnya, Tapi mulai sekarang, Jika kamu berani melakukan ini lagi, Maka aku hanya bisa kejam. Sama sekali tidak berani. Oke, Keluar. Ya, Halaman menjadi tenang, Si Eking menatap Muyun dan tertawa. Ada dua hal, Baik dan buruk. Wakil komandan, Tidak buruk. Hanya apa yang akan kamu katakan. Muyun tersenyum dan berkata, Aku sudah merencanakannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu berencana untuk tinggal di Kabupaten Kuang Bin selama sisa hidupmu? Kamu, Garis keturunan naga leluhur, Telah belajar banyak seni dewa. Si Eking menggaruk kepalanya dan berkata, Mereka semua terbangun dari jiwa, Pada kenyataannya, Dalam analisis terakhir, Saya masih tahu sedikit tentang rahasia naga leluhur. Saya harus menunggu kekuatannya meningkat, Dan saya akan tahu, Lagi. Oh, Muyun mengangguk. Kita tidak bisa tinggal di rumah luh sepanjang waktu. Alasan mengapa saya tinggal di sini sekarang adalah untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang obat-obatan pil dan berlatih lebih banyak. Muyun melanjutkan dengan mengatakan, Di wilayah Zuo Selatan, 18 prefektur hanyalah area kecil, Sangat kecil. Penguasa wilayah Zuo Selatan adalah sekte Dewa Pedang dan sekte lainnya. Anda dan saya datang ke alam dewa, Anda harus menjelajahi pengalaman hidup Anda sendiri. Jadi, Kita harus melakukan sesuatu. Ini adalah. Saya selesai. Muyun berkata, Saya memutuskan untuk memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte Dewa Pedang. Bergabung dengan sekte Dewa Pedang. Oke, Muyun mengangguk dan berkata, 18 prefektur hanyalah tempat kecil. Sekte Dewa Pedang mungkin dapat mempelajari tentang 10 suku kuno. 10 suku kuno semuanya ada di dunia rahasia. Kami bahkan tidak tahu di mana rahasianya, Dunia adalah. Hanya selangkah demi selangkah, Kita bisa melihat lebih cepat dan luas, Kita bisa terus belajar lebih banyak. Masuk akal, Si Eking tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Kemanapun Anda pergi, Kemanapun saya pergi, Bisnis Anda adalah milik saya. Kakak beradik, Anak yang baik, Si Eking tertawa dan berkata, Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini. Anda dapat berkultivasi sendiri di sini. Pergi untuk menyakiti gadis Liang Jia lagi. Sial, Apakah itu yang kamu ingin aku lakukan? Gulungan, Si Eking tertawa, Mengabaikannya, Dan meninggalkan halaman. Mu Yun duduk bersila dan mulai berlatih. Ketika malam tiba, Mu Yun meninggalkan halaman Dan datang ke halaman kecil di halaman belakang Lumanshan. Bocah sialan, Kemana kamu pergi? Suara Lu Jun Seng tiba-tiba terdengar. Senior, Ada banyak masalah beberapa hari ini. Aku akan masuk dan membicarakannya. Masuk, Lu Jun Seng terlihat berantakan dan terlihat seperti anak kecil yang sedang marah. Saat ini, Mu Yun memberitahu Lu Jun Seng tentang pengalamannya selama periode ini. Tetapi Lu Jun Seng tidak bereaksi keras, Atau bahkan tidak peduli sama sekali. Ketika berbicara tentang Lu Yuxue dan Lu Yu King, Lu Jun Seng tidak mengatakan apa-apa. Oke, oke, aku tidak ingin mendengar ini. Lu Jun Seng berkata, Datanglah padaku malam ini. Kamu akan mulai memperbaiki pil dewa virtual kelas menengah. Pil dewa virtual kelas menengah. Mu Yun berkata dengan takjub, Senior, Saya baru saja memperbaiki kelas rendah dengan sukses beberapa waktu lalu. Kelas menengah. Tidak latihan. Mati. Lu Jun Seng berkata dengan kejam. Saya berlatih. Mu Yun mengertakkan gigi. Faktanya, Dia sekarang tidak kekurangan resep dan pengetahuan untuk menyempurnakan pil dewa virtual kelas menengah Atau bahkan pil dewa virtual kelas tinggi, Yang kurang darinya adalah pengalaman tempur yang sebenarnya. Selama periode waktu ini, Mu Feng Kiao akan memberitahunya beberapa pil termasuk pil ajaib tentang pil dewa virtual setiap hari. Dengan kakek buyut Mu Feng tersenyum, Mu Yun seperti membawa kode pil bersamanya. Itu adalah kode pil hidup. Setelah satu malam berlalu lagi, Mu Yun tampak lelah dan meninggalkan halaman kecil sebelum nasibnya. Tetapi di tangannya, Ada pil dewa virtual kelas menengah tambahan. Dalam beberapa hari ke depan, Mu Yun telah menyempurnakan pil dewa virtual di halaman kecil. Dari keakraban tingkat rendah hingga keakraban tingkat menengah, Ia mulai mencoba langkah demi langkah, Dan hubungan dengan Lu Jun Seng semakin dekat. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir, Mu Yun belum mendengar apapun tentang keluarga kuno dari Lu Yuksue. Tampaknya keluarga Gu tidak tahu bahwa Gu King He sudah mati. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, Mu Yun secara bertahap melepaskan keluhannya, Dan mulai berkonsentrasi untuk memperbaiki pil dewa. Namun, Yang mengejutkan Mu Yun adalah penjelasan Lu Jun Seng hampir sama dengan penjelasan kakeknya. Dari titik ini, sudah cukup untuk melihat metode kuat Lu Jun Seng. Pada bulan Januari, perlahan-lahan meninggal, Mu Yun berlatih di siang hari, Mengajar para penjaga dan kapten, Melatih penjaga, Dan tiba di halaman kecil di malam hari untuk membahas alkimia dengan Lu Jun Seng. Seiring berjalannya waktu, Alkimianya meningkat secara bertahap. Sekarang, Dimungkinkan untuk memperbaiki pil dewa virtual bermutu tinggi. Pil susen, cocok untuk prajurit di ranah susen, Dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Pil dewa virtual tingkat rendah umumnya bernilai puluhan kristal dewa, Sedangkan pil dewa kelas menengah bernilai ratusan hingga ratusan kristal dewa. Pil dewa bermutu tinggi bernilai setidaknya ribuan kristal dewa. Di bulan ini, Dia melewati hampir seratus jenis pil ilahi tingkat rendah, Tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Untungnya, Dia memiliki dasar yang kuat, Dan dia mahir dalam alkimia ketika dia berada di dunia peri. Belajar sekarang mudah dan sederhana. Memikirkan hal ini, Mu Yun mau tidak mau memikirkan Meng Zimo dan Miao Sianyu. Keduanya mahir dalam alkimia. Tak perlu dikatakan, Miao Sianyu sendiri mengintegrasikan jiwa teratai hijau sembilan semangat dalam tubuh, Dan belajar alkimia juga berguna. Jika keduanya juga bisa dibimbing oleh kakek, Mereka harus sangat rajin. Aku hanya tidak tahu, Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Saudara senior, Apakah mereka sudah mencapai alam dewa? Bocah bau, Kenapa kamu begitu terkejut? Pada saat ini, Lu Jun Seng masuk dari pintu dengan sebotol anggur di tangannya. Dia tertawa dan berkata, Ayo minum anggur ini bersamaku. Ini yang mereka kirim. Hari ini, Ayo minum bersama, Saudaramu. Untuk sementara, Bocah, Dan untuk sementara, Suamiku, Kamu benar-benar gila. Kamu bisa menariknya ke bawah, Jika aku gila, Aku akan membunuhmu sekarang, Cepatlah, Sebelum fajar, Mari kita minum bersama. Mereka berdua bergaul dengan baik akhir-akhir ini, Dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, Dan mereka jauh lebih mudah untuk berbicara. Sejujurnya, Pak Tua Lu, Tidak bisakah kamu mengingat apapun tentang urusan siang harimu? Haha, Setelah minum segelas anggur, Lu Jun Seng tersenyum dan berkata, Saya tidak ingat. Begitu hari itu tiba, Saya memikirkan cucu saya. Dia dibunuh oleh saya. Kakek saya dipanggil Ersing dan oleh orang-orang di Kabupaten Guangping. Guru, Statusnya supernatural, Tetapi kenyataannya, Membunuh cucunya itu konyol. Sebenarnya, Kamu tidak bisa disalahkan. Saya juga mengerti, Tetapi saya gila pada awalnya, Yang menyebabkan saya menjadi seperti sekarang. Mendengar ini, Mu Yun juga menghela nafas. Ini mungkin tidak bisa disembuhkan. Pada saat ini, Mu Feng tertawa dan berkata, Kakek punya cara. Tentu saja, Sebelum saya mengatakannya, Saya melambaikan telapak tangan saya dan dia baik-baik saja. Dia adalah orang yang baik siang dan malam. Mungkin ranahnya bisa lebih ditingkatkan. Mundur selangkah dan memurnikan pil dewa untuknya juga bisa menyembuhkan. Sekarang, Mu Yun tersenyum tak berdaya ketika dia mendengar apa yang dikatakan tanpa alasan. Tapi bukan berarti tidak ada jalan sekarang. Ada solusi. Keterampilan pil. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan tenang, Meskipun pil sumber sejati yang lebih tinggi dari pil dewa virtual dapat menyembuhkannya, Itu sangat berharga. Saya tidak berpikir dia bisa memperbaiki orang tua ini, Tetapi kombinasi dari pil dewa virtual mungkin tidak dapat disembuhkan. Itu bagus. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi tertarik. Ayah, jangan menjualnya, aku tidak bisa menahannya. Mu Feng Chen tidak puas. Pergi. Mu Feng tertawa, tetapi tiba-tiba mengutuk. Pada siang hari, Anda berkicau dan mengatakan bahwa pedang Yuner salah dan yang itu salah. Apa yang saya katakan kepada Anda? Mu Feng Chen mengecilkan lehernya dan berhenti berbicara. Melihat kakek dan kakek sepasang ayah dan anak, Mu Yun hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun, Dia berdua junior bagi mereka. Yuner, Dengarkan baik-baik, Lelaki tua ini, Karena urusan cucunya, Menyebabkan kekuatan ilahi di tubuhnya terbalik. Ini tidak mengerikan, Tetapi yang mengerikan adalah pertumbuhan roh dan jiwa. Kombinasi dari keduanya membuat mentalnya terganggu dan tidak bisa ditahan di siang hari. Kemarahan di hati saya. Tiga jenis pil dewa virtual, Bailing hui dan kelas bawah, Pil giyok kental kelas menengah, Pil pemberdayaan surga kelas atas, Ketiga pil ini akan efektif bila diminum pada saat yang sama, Tetapi akan luangkan waktu. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan gembira, Bahan obat dari ketiga jenis pil ini tidak langka. Mereka dapat disempurnakan. Dengarkan aku. Mu Feng tertawa dan berkata lagi, Itu bisa disempurnakan, Tetapi perlu disempurnakan pada saat yang sama. Menyempurnakan pada saat yang sama. Mu Yun tercengang saat ini. Bagaimana mereka bisa disempurnakan pada saat yang sama untuk ketiga tingkat pil ajaib? Iya, Itu disempurnakan pada saat yang sama. Mu Feng Kiao berkata dengan tegas, Tiga jenis pil ilahi, Kelas atas, Menengah dan bawah, Muncul di tungku pil yang sama pada saat yang sama. Dengan cara ini, Meskipun ketiganya tidak bernyawa, Mereka berbagi nafas dan nafas yang sama. Kalau begitu minumlah ketiga jenis pil itu bersama-sama. Penyakit lelaki tua ini akan sembuh dalam waktu sekitar sepuluh hari dan sebulan. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Aku bersedia mencobanya. Yah, Besok aku akan memberitahumu cara memperbaikinya. Oke, Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun memandang Lu Junseng dan berkata, Lu tua, Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Bisakah kamu menyembuhkan? Mendengar ini, Lu Junseng gugup, Tetapi segera dia tertawa dan berkata, Ibumu, Jangan adu aku. Aku sendiri seorang alkemis surgawi bintang dua. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Itu kamu tidak tahu. Mu Yun berkata lagi, Beri aku waktu. Aku bisa menyembuhkanmu. Melihat ekspresi tegas Mu Yun, Lu Junseng menangis beberapa saat. Kakak Mu, Ayo, Lakukan. Ketika kata-kata itu jatuh, Dia langsung meminumnya. Titik-titik-titik. Keesokan harinya, Pagi-pagi sekali, Mu Yun bangun dan berlatih ilmu pedang di halaman. Kebangkitan jiwa pedang perlu ditempa selangkah demi selangkah jika ingin diperkuat. Hari-hari ini, Dia telah berlatih ilmu pedang, Serta perpaduan pedang angin ringan baili King He Kuno, Dan latihan seni pedang Tian Xiao Jiu Jue. Seni pedang Tian Xiao Jiu Jue adalah seni dewa kelas 1. Mu Yun baru saja mulai berlatih, Dan dia baru saja merasakan kekuatan seni pedang ini. Ini benar-benar kuat. Ada total 4 pukulan dan 36 gaya, Yang masing-masing sangat halus. Mu Yun benar-benar menanamkan keterampilan pedang ini dalam pikirannya, Dan ditambah dengan bimbingan Mu Feng Chen, Dia membuat kemajuan pesat setiap hari. Di malam hari, Dia mulai mencoba memurnikan 3 jenis pil yang dikatakan kakek. 3 jenis pil ilahi dengan tingkat berbeda sedang disempurnakan dalam tungku, Yang tidak mungkin. Tapi Mu Feng tersenyum dan berkata ya, Mu Yun yakin itu. Saat malam tiba, Mu Yun datang ke halaman kecil dan mulai mencoba. Lu Jun Seng lebih tegang dari sebelumnya. Lagi pula, Itu adalah kunci apakah dia bisa berhasil menyingkirkan malapetaka siang dan malam. Meskipun Mu Yun telah menjelaskan kepadanya berkali-kali kemarin, Dia masih tidak bisa mempercayainya. Di dalam kamar, Lu Jun Seng memiliki semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Mu Yun Yang dikirim oleh pelayannya dan mulai mencobanya. Langit dipenuhi dengan api, Dan pada saat ini, Mu Yun berulang kali mengorbankan 3 api langit untuk mengontrol suhu tungku pil. Segera, Dia mulai memasukkan bahan obat, Perlahan maju. Ledakan, Tetapi tidak lama setelah permulaan, Ledakan terdengar di tungku pil, Dan bau obat menyebar. Mu Yun mengerutkan kening. Gagal, Lu Jun Seng memandang Mu Yun, Sedikit kecewa. Aku tidak berniat untuk berhasil pertama kali. Setelah Mu Yun menghibur, Dia mulai lagi. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum gagal lagi. Kali ini, Mu Yun tidak memulai lagi, Tetapi berpikir dengan hati-hati tentang kesalahan yang dia lakukan. Dalam satu malam, Mu Yun gagal 18 kali. Keesokan harinya, Di malam hari, Lanjut Mu Yun. Dia tidak pernah menjadi orang yang mudah menyerah. Tantangan semacam ini lebih menantang daripada menyempurnakan pil dewa selangkah demi selangkah dan meningkatkan bintang. Upaya ini memakan waktu 10 hari. 10 hari kemudian, Di halaman kecil, Ledakan. Sebuah ledakan terdengar lagi. Itu gagal lagi. Mu Yun menghela nafas. Pada saat ini, Wajah Lu Jun Seng sudah putus asa. Lupakan saja, Saudaramu. Lu Jun Seng tersenyum pahit. Saya khawatir itu tidak mungkin. Tiga tingkat pil ajaib disempurnakan bersama. Kedengarannya luar biasa. Jangan menyerah. Mu Yun berkata lagi, Kali ini, Aku berjanji, Itu akan berhasil. Pada saat ini, Sebuah lengkungan muncul di atas sudut mulutnya, Dan senyum percaya diri memenuhi wajahnya. Lu Jun Seng terkejut saat ini dan mengangguk. Coba lagi untuk memulai. Kali ini, Mu Yun sangat serius. Dalam sepuluh hari terakhir, Dia telah mencoba ratusan. Kali dan gagal ratusan kali. Tetapi kegagalan ini bukannya tidak berguna, Tetapi sangat berguna. Sekarang, Dia adalah awal, Benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan di setiap langkah. Secara bertahap, Tungku pil diangkat, Dan api pil naik, Dan Mu Yun mulai melakukannya lagi. Hati Lu Jun Seng terangkat lagi. Perlahan, Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Kali ini, Tidak ada pil yang digoreng. Selain itu, Waktu yang bisa bertahan Mu Yun masih meningkat. Kali ini, Itu lebih dari setengah lebih lama dari sebelumnya. Iman Lu Jun Seng, Yang telah padam, Terbakar lagi pada saat ini. Om, Akhirnya, Apa yang datang dari Tungku pil bukan lagi suara pil goreng, Tetapi suara mendengung. Selesai, Lu Jun Seng tertawa. Pada saat ini, Mu Yun menarik nafas dan menyeka keringatnya. Selesai. Akhirnya, Mu Yun menghela nafas. Kerja yang baik, Mu Feng Kiao tidak bisa tidak mengaguminya. Kakek, Ini pertama kalinya kamu memujiku. Itu alami. Mu Feng tertawa dan berkata sambil tersenyum, Di bawah dunia, Di alam dewa, Hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Metode ini hanyalah kekuatan magis, Dewa selama beberapa bulan. Ini sudah menjadi model untuk mencapai langkah ini. Oke, Mu Yun mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa kali ini berhasil. Beberapa kebingungannya sebelumnya ketika menyempurnakan pil void, Gat semuanya terpecahkan. Tampaknya kakek-kakek sengaja membiarkannya memperbaikinya. Selesai. Mu Yun menghela nafas, Dan berkata lagi, Saya memiliki banyak wawasan malam ini. Pertama-tama Anda mengambil tiga pil ilahi ini dan membuat diri Anda marah. Ini baik. Lu Jun Seng tidak bisa menunggu sekarang. Mu Yun tidak beristirahat, Dan terus memulai. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Kekuatan roh di tubuhnya dipulihkan, Dan itu terus berlanjut. Saat hari semakin dekat, Mu Yun telah berhasil memperbaiki lima pil. Menurut Mu Feng Kiao, Itu berkisar dari sepuluh hari hingga satu bulan, Jadi dia harus memperbaiki tiga puluh sekte. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun mulai mencoba. Setiap malam, Menyempurnakan pil dewa tiga tingkat, Dia semakin nyaman dengan kontrol pil dewa virtual. Setelah lima hari berturut-turut, Mu Yun akhirnya menyelesaikan pemurnian dengan sukses. Lu Tua. Pada hari ini, Mu Yun memandang Lu Jun Seng dan berkata sambil tersenyum, Akhir-akhir ini, Kamu dapat menelan pil di halaman dan berlatih dengan tenang. Mungkin pada siang hari, Kamu akan secara bertahap sadar. Haha. Lu Jun Seng tertawa dan berkata, Tidak perlu, Mungkin, Akhir-akhir ini, Setelah kamu pergi, Aku tidak ingat apa yang terjadi sampai matahari terbit yang sebenarnya. Terima kasih, Mu Yun. Lu Jun Seng menepuk bahu Mu Yun dan tersenyum. Kalau begitu beberapa hari ini, Aku tidak akan mengganggumu dan menunggu kabar tentangmu meninggalkan halaman. Ini baik. Lu Jun Seng tertawa dan berkata, Ketika saya keluar dari rumah sakit, Anda dan saya harus minum. Tidak masalah. Langit hampir fajar, Dan Mu Yun berjalan terlambat beberapa saat, Dan ketika matahari akan terbit, Dia baru saja meninggalkan halaman. Pada saat ini, Di luar halaman, Sesosok berdiri diam. Merindukan. Apakah kamu bersama kakekku akhir-akhir ini? Oke. Juga, Tinggal bersamanya di malam hari, Kakek Sao merasa sedih. Lu Yuk Sui jelas memiliki hal lain, Jadi dia tidak peduli, Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa Sesuatu yang besar telah terjadi, Dan Anda harus keluar. Sesuatu yang besar, Ingat Gu Qinghei. Tentu saja aku ingat, Gu Qinghei telah meninggal selama hampir dua bulan. Jejak kehidupan bukanlah mahkota kuno yang ditanam pada putranya, Tetapi Yan Ruyu. Yan Ruyu telah mundur sebelumnya, Jadi tidak ada gerakan. Sekarang, Yan Ruyu telah meninggalkan Bea Cukai Dan tahu bahwa kami membunuh putranya, Saya sangat marah, Dan membawa orang langsung ke kota Lingyun, Membunuh banyak orang di keluarga lu saya. Kota Lingyun. Iya, Kota Lingyun adalah kota berikutnya di Kabupaten Guangping, Dan milik keluarga lu saya. Sekarang Yan Ruyu mulai dari Yan Zhu, Dan membawa orang ke kota Lingyun untuk dibunuh. Maksudmu aku pergi? Oke, Lu Yuk Sui berkata dengan cemas, Keluarga lu, Aku tidak bisa mengirim lebih banyak orang. Paman kedua, Paman ketiga, Dan Kin San tiga pasti ada di keluarga lu, Jika tidak, keluarga kuno mungkin melakukan sesuatu yang gila. Begitu mereka mengetahui kekuatan ayahku yang sebenarnya. Aku khawatir mereka akan segera membunuh keluarga lu. Saya mengerti. Muyun mengangguk dan berkata, Diperintahkan oleh orang lain, Setia kepada orang lain. Terima kasih banyak. Lu Yuk Sui mengangguk dan berkata, Saya tahu bahwa dengan bakat dan kekuatan anda, Anda dapat memasuki sekte besar seperti sekte Dewa Pedang seperti saya, Dan anda masih tinggal di rumah lu. Bagaimanapun, Terima kasih. Nona lu sopan. Muyun berkata lagi, Aku berkata, Hal kesetiaan. Dan, Kakekmu dan aku adalah saudara. Lu Yuk Sui terkejut ketika dia mengatakan ini. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, Oke, Katakan padaku, Situasi saat ini di kota Lingyun. Ini baik. Lu Yuk Sui berkata sambil berjalan, Yan Ruiu membawa lebih dari 200 orang kali ini. Dan hanya ada lusinan penjaga yang ditempatkan di kota Lingyun. Oleh karena itu, Yan Ruiu tidak dapat menjadi tentara. Yan Ruiu sendiri adalah keadaan sempurna dari Dewa Maya. Setelah pengenalan Lu Yuk Sui, Muyun juga secara bertahap belajar tentang kota Lingyun. Saya sudah menjelaskan kepada anda. Adapun siapa yang ingin anda bawa, Anda bisa menjadwalkannya sendiri. Dijadwalkan, Muyun percaya pada dirinya sendiri, Saya hanya perlu penjaga dari pengawal kesembilan untuk mengikuti saya. Selama periode waktu ini, Meskipun Cu Yan dan Liu Shen memiliki kendali dari pengawal kesembilan, Mereka mengikuti instruksinya di hampir semua hal, Dan keduanya juga dapat diandalkan. Pengawal kesembilan sangat setia padanya sekarang, Dan tidak nyaman untuk mengambil orang lain. Tetapi ketika dia mendengar ini, Lu Yuk Sui tercengang. Maksudmu hanya penjaga kesembilan, kan? Lu Yuk Sui bertanya lagi dengan pasti. Ya memang. Muyun berkata dengan acu tak acu, Tidakkah kamu mengatakan itu? Keluarga lu tidak dapat menunjukkan jejak kelelahan, Jika tidak, Keluarga kuno akan segera bergegas seperti harimau memangsanya. Tapi kamu harus tahu bahwa pengawal kesembilan adalah yang terlemah dari sembilan David, Dan jumlah penjaga juga paling rendah. Hanya ada lebih dari lima puluh orang sekarang, Dan kamu membawa mereka bersamamu. Tidak masalah. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, Aku yakin. Melihat Muyun berbicara dengan percaya diri, Lu Yuk Sui tidak lagi menghalangi. Terima kasih juga. Ketika kata-kata itu jatuh, Lu Yuk Sui berbalik dan pergi. Muyun menggelengkan kepalanya dan datang ke halaman depan. Orang-orang dari pengawal kesembilan, Ikuti aku. Muyun tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, Dan berbicara langsung. Tiba-tiba, Chu Yan dan Liu Shen muncul bersama puluhan orang dari pengawal kesembilan. Setelah lebih dari sebulan, Para penjaga ini memandang Muyun dengan hormat. Selama lebih dari bulan ini, Muyun tidak hanya memberi mereka kristal dewa untuk berkultivasi, Tetapi juga memberi mereka pil dewa virtual. Bahkan keluarga Lu tidak akan pernah mendapatkan tulisan tangan seperti ini. Dengan kata lain, Bahkan jika itu tersedia, Keluarga Lu tidak akan memberikannya kepada mereka. Di mana Si Eking? Di, Tiba-tiba, Si Eking berlari sepanjang jalan, Terengah-engah dan berkata, Serigala, Ada apa? Pergi ke kota Lingyun. Muyun berkata langsung, Tugas kita adalah mengalahkan penjaga dari keluarga Yan Zu Yan di kota Lingyun, Dan memberimu satu hari untuk bersiap dan bergerak maju pada tengah malam. Ya, Tiba-tiba, Semua orang bubar pada saat ini. Si Eking menarik Muyun dan berkata, Bocah Serigala, Apakah kamu benar-benar ingin pergi sendiri? Jika tidak, Kalau begitu Yan Ruyu adalah kesempurnaan dewa imajiner, Dan mungkin ada beberapa dewa imajiner di sekelilingnya, Keluarga Yan, Tetapi satu-satunya keluarga besar di Yan Zu. Saya tahu, Masih mengenalmu, Apakah kamu takut? Apa yang aku takutkan? Kata si Eking lucu. Tidak apa-apa, Jangan katakan apa-apa, Besiaplah untuk pergi. Oke, Dengarkan kamu. Untuk menghindari eksplorasi rumah-rumah kuno di kota Kuangbin, Muyun sengaja memilih untuk berangkat pada malam hari, Dengan hanya 50 orang yang berjalan ke depan, Dan dia dikirim secara berkelompok. Di malam hari, Menyaksikan pengawal kesembilan pergi, Lu Yuksue menghela nafas. Kakak, Mereka memiliki begitu sedikit orang, Bisakah itu benar-benar berhasil? Saya tidak tahu. Lu Yuksue menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuking, Kali ini mungkin bencana terbesar keluarga lu kita. Setelah masa lalu, Keluarga lu kita tidak akan terguncang lagi. Jika kita tidak bisa melewatinya, Aku semua mungkin mati. Aku mengerti, Kakak. Lu Yuking menganggup dan berkata, Bersumpah untuk hidup dan mati bersama keluarga lu. Ini baik. Kedua saudara perempuan itu mengangguk pada saat itu. Di sisi lain, Mu Yun dan Si Eking memimpin pengawal kesembilan Dan meninggalkan kabupaten Guangping menuju kota Lingyun. Kota Lingyun adalah kota yang dikelola oleh bawahan lu, Dengan populasi sekitar 1 juta, Dan itu sudah merupakan kota kecil di alam dewa. Terletak di antara kabupaten Guangbin dan Yanzu, Yanzu juga merupakan salah satu dari 18 prefektur. Keluarga Yan adalah satu-satunya dan sangat kuat. Pemimpin peternakan, Chu Yan melangkah maju saat ini dan berkata, Kali ini, penjaga keluarga lu di kota Lingyun berjumlah 72 orang, Tetapi keluarga Yan tiba-tiba mengambil tindakan, Lengah dan mati. Itu berarti kita tidak tahu apa-apa tentang situasi di kota Lingyun. Ya, Muyun mengerutkan kening dan berkata, Dengan cara ini, kita tidak bisa memasuki kota Lingyun dengan terburu-buru. Ayo, semuanya, sebelum kita mencapai kota Lingyun, mari kita berhenti. Ya, pada saat ini, langit cerah, Dan tim berkumpul dan berbaris di antara gunung dan hutan. Lokasi seluruh 18 prefektur dan kabupaten di wilayah Nanzuo melintasi hutan Nanhai, Jadi di sini, di antara kota dan kabupaten, banyak tempat adalah hutan. Menjelang siang, pasukan berhenti untuk beristirahat. Sangat sulit tanpa istirahat semalaman. Mengusir, pada saat ini, ada suara menembus udara, Dan tiba-tiba, panah melesat menembus hutan dari segala arah. Tanpa tindakan pencegahan, beberapa orang ditembak langsung oleh Long Arrow. Membunuh, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Sekitar 100 orang terbunuh secara langsung saat ini. Ini Gutong. Chuental tiba-tiba berbicara pada saat ini. Gut, hei, anak itu tidak buruk, dan aku mengenali kakek Gutong. Tubuh bagian atas pria itu adalah kain goni yang sangat sederhana. Dia berpakaian sangat biasa, tetapi auranya cukup sombong. Karena aku tahu aku Gutong, aku akan mati. Bahasa percakapan kuno jatuh dan langsung meraihnya. Tangkap naga itu. Menangkap naga. Sia King langsung tidak senang ketika mendengar panggilan ini. Nino, mau menangkapku. Aku mencari kematian. Sia King tiba-tiba melintas dan bergegas keluar. Pada saat ini, Muyun juga tidak menghentikannya. Ratusan orang mengepung, dan pengawal kesembilan berjumlah lebih dari 50 orang. Dia langsung melambaikan telapak tangannya dan bergegas ke kerumunan. Jari roh raksasa. Dengan lambayan telapak tangan, jari raksasa mengembun, panjangnya puluhan meter, dan angin bertiup langsung. Jari raksasa itu tiba-tiba bergegas keluar pada saat ini dan menembak langsung ke kerumunan. Bang, bang. Dalam sekejap, tujuh atau delapan orang dihancurkan oleh jari-jari raksasa mereka dan berubah menjadi potongan-potongan daging, berdarah. Tapi saat ini Muyun tidak berhenti sama sekali, dan Baili Light Wind Sword di tangannya tiba-tiba muncul. Pedang angin ringan Baili. Melihat pedang panjang itu, gutong mengertakkan gigi dan berkata, Keponakanku King He, kamu benar-benar membunuhnya. Tidak hanya keponakanmu King He, bahkan kamu akan mati. Sia King bersenandung. Ketika Muyun menyebutkan pedang panjang pada saat ini, itu memang seperti harimau memasuki kawanan domba. Pedang angin ringan Baili dikombinasikan dengan seni pedang absolut sembilan Tian Xiao, Agung dan Agung, hampir menghadap seniman bela dirinya, baik di tahap awal, tengah atau akhir. Dipecahkan dengan satu pedang. Adapun prajurit di puncak Dewa Kekosongan, satu pedang tidak bisa menyelesaikannya. Itu sederhana, pedang lain. Meskipun lawan memiliki banyak orang, Muyun bergerak di antara kerumunan, khususnya untuk memecahkan para prajurit kuno yang lebih aktif dalam mengepung pengawal kesembilan. Di bawah pembunuhan mengamuk Muyun, para penjaga keluarga kuno semua ketakutan. Mereka tidak tahu, kapan mereka akan melawan-lawan mereka, Muyun bergegas keluar dan membunuh mereka. Ini hampir seperti bom waktu, yang akan muncul di sisi anda kapan saja. Untuk sementara, mereka sudah mati 20 atau 30 orang. Muyun melihat ke arah kerumunan lainnya dan tersenyum, Teruslah datang, apa yang kamu takutkan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih ketakutan, di mana mereka berani bergerak maju. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Gudan yang lainnya, anggota pengawal kesembilan semuanya bersemangat. Perasaan ini sangat keren. Ikuti Muyun dan bertarung bersama, mereka tidak takut hidup dan mati. Cuyang, Liu Sen, bunuh, sehingga mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka. Ya, tiba-tiba, Cuyang dan Liu Sen memimpin kerumunan dan terus bertarung. Muyun juga tidak ambigu. Meskipun lawan memiliki jumlah yang besar, karena keberadaannya yang berubah-ubah, jumlahnya tidak lagi menjadi keuntungan. Pertunangan semacam ini adalah bahwa seringkali seorang pejuang dengan peringkat yang kuat mampu memutuskan hasilnya. Jika tidak, keluarga Liu memiliki latar belakang yang mendalam, dan tidak mungkin untuk berhati-hati hanya karena seorang Lu Mingkun tidak dapat melakukannya. Lu Mingkun berada di tahap awal Dewa Sejati, dan hanya Dewa Sejati yang bisa menghalangi keluarga besar lainnya. Segera, dan secara bertahap, penjaga kesembilan telah mengambil keuntungan. Pada saat ini, Gutong dan Si Eking terkejut ketika mereka bermain melawan satu sama lain. Kamu nak, ini adalah puncak dari Void God. Gutong berkata dengan takjub. Tidak, kau tahu. Si Eking berkata tanpa berkata-kata, Gutong, di alam puncak Dewa Kekosongan, kamu juga lebih kuat yang pernah aku lihat. Jika tidak, itu tidak akan membuang waktuku begitu lama tanpa membunuhmu. Namun, itu hanya berakhir di sini. Lima elemen lengkeng hancur, Si Eking bergegas keluar secara langsung, dengan kekuatan suci mengalir di antara tangannya, napas begelombang menyebar pada saat ini. Kidan darah yang kuat melompat langsung pada saat ini. Seolah-olah itu adalah harimau yang awalnya terlihat sedikit lelah. Pada saat ini, ia meledak seperti antek-anteknya sendiri, dengan keras dan tiba-tiba. Kematian pengadilan. Bagaimanapun, Gutong adalah prajurit puncak Void God Veteran, bagaimana dia bisa takut sekarang? Dengan teriakan rendah dan pukulan, kekuatan suci di tubuh Gutong dipelintir menjadi tali dan langsung diikat ke Si Eking. Bang-bang. Tetapi untuk sesaat, Si Eking menghadapi kendala itu dan mengabaikannya dan langsung mematahkannya dengan gerakan brutal. Dengan satu cakar, Gutong dengan senang hati mengambil paru-parunya. Darahnya keluar, dan tubuh Gutong jatuh ke tanah pada saat ini. Komandan Si E luar biasa. Chu Yan berseru pada saat ini. Berhenti menyanjung, ini seharusnya seniman bela diri kuno di kota Lingyun. Mereka melarikan diri, dan memberitahu Yan Ruyu bahwa akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Jangan menyimpannya. Ya, Chu Yan dan Liu Shen segera menembak. Tapi di mana 50 penjaga yang tersisa? Kunci mereka, kejar. Pada saat ini, Mu Yun memberi perintah secara langsung, dan kemudian berkata, Aku akan membantumu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya, memusatkan perhatiannya pada tubuhnya, dan pada saat ini, bayangan itu langsung keluar. Mengusir. Bayangan itu sangat cepat, dan jumlahnya banyak, dan mereka persis 300 penjaga darah. Saat ini, 300 penjaga darah mengandalkan perpaduan kumpulan darah untuk menumbuhkan darah dan daging. Meskipun mereka masih ras tulang di tulang mereka, daging dan darah yang tumbuh dapat membantu mereka menahan serangan, tetapi membuat mereka lebih kuat. Napas seluruh tubuh berada di tahap tengah dan akhir dari Void God, dan mereka tidak jauh berbeda dari para penjaga pengawal ke-9. Tapi mereka lebih cepat, dan mereka menentukan satu per satu, mereka hanya mematuhi perintah Mu Yun, benar-benar patuh. Memotong. 300 penjaga darah segera membunuh puluhan orang miskin yang tersisa. Dalam adegan ini, tidak hanya mereka yang meninggal yang terkejut, tetapi bahkan mereka yang memiliki pengawal ke-9 pun terkejut. Apa ini? Wayang, Cu Yan dan Liu Sen saling memandang dan diam. Semua kembali. Mu Yun berkata dengan acu tak acu, ini adalah boneka yang telah saya kembangkan, satu persatu kuat, perkasa dan pantang menyerah, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah dan akhir dewa virtual. Melihat 300 boneka, semua orang merasa menyesal. Kejutan semacam ini tidak bisa dihilangkan dalam satu atau dua hari. Ini seperti orang yang hidup, tetapi tidak dapat berbicara, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Cu Yan melangkah maju dan menyentuh boneka, terkejut. Tuan, tidak ada yang lolos, semua menghukum mereka. Hanya saja kata-kata Cu En Tal baru saja jatuh, dan ketika Luo Tian Xing menunggu beberapa penjaga darah terakhir kembali, dia membuka mulutnya dan berkata. Mendengar pembukaan Luo Tian Xing, wajah Cu Yan tiba-tiba memerah. Ternyata boneka itu bisa bicara. Semuanya istirahat dan periksa korbannya. Mu Yun melambaikan tangannya, setelah istirahat, segera berangkat dan serang kota Ling Yun. Karena Yan Ruyu sudah tahu bahwa kita ada di sini, maka langsung lawan mereka secara langsung dan ambil kembali kota Ling Yun. Serang kota Ling Yun secara langsung. Baik Liu Shen dan Cu Yan gemetar di hati mereka. Di kota Ling Yun, Yan Ruyu duduk di kota, ditambah beberapa prajurit dari klan kuno, tetapi itu bukan kekuatan yang lemah. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dengan penambahan 300 penjaga darah, kelompok mereka mungkin tidak akan bisa menang. Pada saat ini, kota Ling Yun, di rumah penguasa kota. Tempat ini dulunya dijaga oleh seorang penjaga tua dari keluarga Liu, tapi sekarang di rumah penguasa kota, karakter Liu telah berubah menjadi karakter Yan. Pada saat ini, di mansion, di atas aula, sesosok sedang duduk tegak. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala dan terlihat berusia sekitar 30 tahun, pesonannya masih ada, sosoknya yang berapi-api hampir meledakkan tubuhnya, dan gaun panjangnya yang berwarna merah menyala mencerminkan tinggi dan keanggunan wanita ini. Merindukan, di bawah, seorang pria parubaya melengkungkan tangannya dan berkata, hal-hal di kota Ling Yun sudah diatur. Lihat kami, apakah kita akan pergi ke Kabupaten Guangping dan langsung menabrak sarang keluarga Liu? Yan Ji, kenapa kamu begitu cemas? Yan Ruyu melambaikan tangannya dan berkata, ketika Patriark mengirim seseorang untuk datang, tidak akan terlambat bagi kita untuk bertindak. Ya, Du Zongmen, di, apakah tata letak kota sudah diatur? Selesai. Pria lain dengan janggut melipat tangannya dan berkata, berita dari keluarga kuno, keluarga Liu hanya mengirim tim yang terdiri dari puluhan orang, harus ada di sini untuk menanyakan berita itu, dan tidak berani melawan kita di kota Ling Yun. Saya mendengar bahwa Gu Tong dari keluarga kuno juga mengejar orang. Diperkirakan Gu Tong akan bergegas jika dia memecahkan orang-orang itu. Yan Ruyu bersenandung, kali ini, saya akan bertanya kepada keluarga kuno. Putra saya, Gu Qinghei, adalah Patriark keluarga kuno. Sangat tidak jelas apakah dia dibunuh oleh beberapa orang kecil. Bagaimana mereka harus ditahan? Bertanggung jawab, Nona, tenanglah. Du Zongmen berkata lagi, orang-orang itu, diperkirakan mereka telah memakan nyali hati beruang dan macan tutul. Kali ini Patriark bermaksud menduduki kota Ling Yun terlebih dahulu, sebagai batu loncatan, dan kemudian melalui kota Ling Yun, kita akan menggali kekuatan keluarga Yan kami ke Kabupaten Guangping. Abang saya, laporan, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah laporan terdengar. Di luar gerbang, sesosok tiba-tiba berlari masuk. Nona, itu tidak baik, ada pertarungan sengit di gerbang kota, sepertinya itu dari keluarga Lu di sini. Apa itu? Yan Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat ini, hanya beberapa lusin orang, apa yang harus ditakuti? Orang-orang dari keluarga kuno benar-benar tidak dapat diandalkan. Ada lusinan orang di keluarga kuno, dan mereka membiarkannya keluar. Tuan Yan Ji, penjaga itu gemetar, bukan lusinan, tetapi ratusan. Selain 40 atau 50 penjaga keluarga Lu, ada 2 hingga 300 pria berpakaian hitam, yang tampaknya adalah pembantu keluarga Lu. Oke, begitu komentar ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Yan Ruyu berteriak, siapa pemimpinnya? Dua wakil komandan Lu Ji Aksin, Mu Yun dan Xie King, puncak mendiang Mu Yun Susen, dan puncak Xie King Susen, mereka berdua tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Itu mereka, ekspresi Yan Ruyu mengejutkan, dan dia berteriak, oke, oke, itu mereka. Aku tidak menemukan mereka, mereka datang untuk mati sendiri. Kata-kata itu jatuh, sosok Yan Ruyu melintas, dan saat berikutnya, dia sudah menghilang di aula. Duzong Men dan Yan Ji, Anda melihat saya, saya melihat Anda, dan bergegas untuk mengejar ketinggalan. Titik-titik-titik, wow, oke, nyaman. Pada saat ini, di gerbang kota, Xie King merobek sosok dengan satu tangan, dan tertawa, sudah lama aku tidak seperti ini, aku masih berpikir aku akan berkarat. Kamu pikir kamu baja, Mu Yun tersenyum dan mengutuk, tetap bersabar, jika tidak hati-hati, tuan dari keluarga Yan telah tiba, dan saya tidak tahu bagaimana mati. Mati, orang yang membuatku mati belum lahir. Konyol, sombong, kata-kata Xie King jatuh, dan sesosok, tiba-tiba muncul di tembok kota pada saat ini. Orang ini mengenakan gaun merah panjang, tubuh montok, itu adalah Yan Ruyu. Wow kak, cantik, mata Xie King langsung menyala, dan dia melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati. Anak yang hilang, Yan Ruyu berteriak, kalian berdua yang membunuh putraku. Hari ini, kalian berdua berlumuran darah untuk membalaskan dendam putraku. Yan Ruyu sudah kehilangan akal saat melihat musuhnya. Sosok itu melintas, dan cambuk merah menyala muncul di telapak tangannya, segera membunuh Xie King dan Mu Yun. Aturan lama, aku lebih tinggi darimu, aku akan berurusan dengannya. Xie King terkekeh dan berkata, wanita, yang gemuk, aku tidak ingin kamu memukulinya. Ketika kata-kata itu jatuh, Xie King sudah bergegas keluar. Mu Yun harus menggelengkan kepalanya, dan tersenyum kecut pada saat ini. 300 pengawal darah mendengarkan perintah, dan tidak satu pun dari empat gerbang di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut yang bisa dilepaskan. Ya, segera, pengawal darah terpecah menjadi tiga kelompok dan langsung membanting ketiga gerbang lainnya. Pada saat ini, Mu Yun tinggal di gerbang kota. Desir dua suara menusuk terdengar, dan dua sosok lagi berlari kencang pada saat ini. Perhatikan baik-baik, keduanya berada di alam puncak Void Gat, itu Du Zongmen dan Yan Ji. Pada saat ini, mereka berdua muncul, melihat darah berbintik-bintik di dinding, tiba-tiba meraung, dan maju ke depan. Mu Yun secara alami tidak akan membiarkan dua pembangkit tenaga listrik ini memasuki penjaga saat ini. Memegang pedang angin ringan Baili di tangannya, Mu Yun langsung menembak. Raungan gemuruh terdengar, pada saat ini, pedang di tangannya tampak hidup. Pedang itu, suara angin bersiul, jiwa pedang yang berkomunikasi dengan pedang di pikirannya juga aktif pada saat ini. Langit menderu angin dan ombak. Sebuah pedang keluar, seperti langit yang menderu, dan angin mengembun menjadi gelombang, langsung menamparkan. Dua poni terdengar, dan kedua sosok itu jatuh langsung ke tanah pada saat ini. Sungguh kekuatan yang hebat, roh pedang yang dominan, apakah ini kekuatan jiwa pedang? Du Zongmen dan Yan Ji keduanya pecah pada saat ini. Mu Yun tidak lebih dari puncak tahap akhir, di mata mereka berdua, bahkan jika jiwa pedang terbangun, itu bukan ancaman besar. Tapi bagaimanapun juga, mereka meremehkan Mu Yun. Telapak alam semesta, langit menderu angin dan ombak, tangan kiri Mu Yun tertembak pada saat ini, dan tangan kanannya terhunus dengan pedang. Pada saat ini, kekuatan tangan kiri sangat tirani, Mu Yun meninju dengan tangan kanan, dan dia memiliki kekuatan 20 naga. Tangan kiri bahkan lebih kuat dari tangan kanan. Paksa kekuatan 30 naga. Ini hanya taktik dewa peringkat rendah yang menyegel telapak tangan, jika itu adalah taktik dewa peringkat menengah atau tinggi, kekuatan telapak tangan ini tidak diketahui sampai ke titik mana. Di hadapan telapak tangan Mu Yun, bagaimana mungkin Du Zongmen, yang berurusan dengannya di depannya, peduli akan hal itu. Di matanya, Mu Yun hanya mencari jalannya sendiri. Pergi, dia langsung mendorong telapak tangannya, dan kekuatan suci yang besar naik ke langit pada saat ini. Engah. Namun, tiba-tiba, mereka berdua menabrak satu sama lain dan bergegas dengan sedikit darah. Wajah Du Zongmen pucat saat ini, dan seluruh lengannya langsung dihancurkan oleh pukulan Mu Yun dan menghilang tanpa jejak. Sebelum jeritan terdengar, Mu Yun telah membunuh Jian Ki-nya saat ini. Hati-hati, Yan Ji bergegas keluar pada saat ini. Dia dan Du Zongmen pergi satu demi satu. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun begitu kejam dan tiranis sehingga dia hampir membunuh Du Zongmen. Yan Ji mengeluarkan suara, rendah, dan kemudian bergegas menuju Mu Yun. Pemotongan kata kering. Pada saat ini, Mu Yun menjerit pelan, dan langsung bergegas keluar, dengan pedang panjang di tangannya. Bersiul tiba-tiba, seolah-olah langit telah memadatkan pedang pada saat ini dan menempelkannya pada pedang panjangnya. Ledakan, tiba-tiba, raungan terdengar, dan pedang di tangan Mu Yun meledak langsung pada saat ini. Itu adalah pedang yang dia kondensasi, meledak pada saat ini, pedang angin ringan Bailey, pada saat ini aman dan sehat. Tapi pedang itu meledak, dan bila pedang itu langsung membunuh Yan Ji. Suara kepulan-kepulan terdengar, dan sosok Yan Ji langsung tertusuk landak. Kat tua, sial, jangan khawatir, Mu Yun mencibir, kamu akan bersamanya. Dia bergegas keluar lagi dan membanting ke arah Du Zongmen. Pada saat ini, Du Zongmen tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Pertempuran berlangsung kurang dari seperempat jam, dan dua penguasa puncak dewa kekosongan meninggal, dan penjaga keluarga Yan lainnya semua melotot pada saat ini. Hanya Yan Ruyu dan Si Eking yang masih bertarung saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bisa menahan kutukan, jangan main-main, masih ada urusan yang harus dilakukan di akhir. Mengerti, Si Eking menjawab mulutnya pada saat ini, dan langsung bergegas keluar. Di telapak tangannya, jejak napas naga hijau kental, dan dia tiba-tiba menamparkan Yan Ruyu. Yan Ruyu yang arogan, pada saat ini, langsung ditampar ke tanah dengan telapak tangan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Itu membosankan. Si Eking cemberut dan bertepuk tangan. Mu Yun, Si Eking, Yan Ruyu memandang mereka berdua dan berteriak, kamu sudah mati. Keluarga Yan saya adalah penguasa Yan Su. Kali ini, saudara laki-laki saya Yan Tong Tian akan membawa sejumlah besar tuan keluarga Yan. Kamu sudah mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Yan Ruyu menjerit pelan, dan menamparkan dahinya secara langsung, benar-benar membunuh dirinya sendiri. Mu Yun mencibir, jangan khawatir, datang dan bunuh sebanyak yang kamu mau. Semua orang segera menenangkan semua orang di kota Ling Yun. Ya, kerumunan bubar, dan Mu Yun menghembuskan napas pada saat ini. Setelah pertempuran ini, saya mungkin memiliki terobosan, Si Eking, Anda akan menangani tindak lanjut. Tidak ada ikan yang lolos dari jaring, dan penjaga darah akan diatur oleh Anda. Jangan khawatir. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, dia langsung naik ke langit. Dia bercokol di langit di atas satu kilometer, dan seluruh tubuhnya terus-menerus menyerap. Pada saat ini, pil darah Giok Jiwa Ungu langsung turun. Pil dewa virtual kelas menengah cocok untuknya sekarang. Segera, di dalam tubuhnya, jiwa, tubuh, dan pembuluh darah mulai memberi makan. Kekuatan pil dewa imajiner itu memasuki tubuh dewanya dan segera menyebar, dengan kekuatan yang melimpah. Pada saat ini, Mu Yun tidak berhenti di situ. Membuka mulutnya lagi, pil darah Giok Jiwa Ungu lainnya menelan ke perutnya. Kekuatan secara bertahap dicerna, dan pembuluh darah ilahi di tubuhnya mulai tumbuh. Sekarang, tubuh dan jiwa ilahinya telah menjadi sempurna, yang perlu dia lakukan hanyalah memelihara pembuluh darah ilahinya. Untuk seorang seniman bela diri di dunia dewa virtual, tiga kekuatan utama dalam tubuh adalah tubuh ilahi, jiwa ilahi, dan pembuluh darah ilahi. Vena divine berbeda dari alam abadi ketika meridian di tubuh prajurit, tetapi berpusat pada vena utama di tubuh, mulai menyebar seperti jaring. Setelah langkah ini selesai, maka promosi tidak bisa dihindari. Prajurit ranah dewa sejati yang kuat adalah jaringan pembuluh darah ilahi dalam tubuh yang sepenuhnya terkondensasi di seluruh tubuh, mengarahkan kekuatan ilahinya ke bagian tubuh. Manapun, kombinasi tubuh ilahi, pembuluh darah ilahi, dan jiwa ilahi, menempa sumber esensi dewa sejati. Sumber para dewa dapat digambarkan sebagai sumber seniman bela diri di alam dewa sejati, mengintegrasikan tubuh, pembuluh darah, dan jiwa sebagai titik transit, seperti dantian di masa lalu, tetapi dengan dantian, itu langit dan bawah tanah. Seorang pejuang di alam dewa sejati, setelah memadatkan para dewa di tubuhnya, kekuatan ilahinya sangat meningkat, jiwanya beberapa kali lebih aman, dan pembuluh darah surgawinya lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Namun, Muyun belum mencapai kesempurnaan dewa kekosongan, dia masih tidak tahu seperti apa rasanya. Namun, menurut kakek dan kakek, meletakkan dasar bagi para dewa virtual, memadatkan sumber para dewa, dan menjadi seorang pejuang di alam dewa sejati adalah awal dari tingkat terendah. Selama sumber para dewa terkondensasi dan mencapai ranah dewa sejati, tingkat kultivasi di masa depan akan meningkat dibandingkan dengan dewa virtual, dan kekuatan ilahi yang diserap setiap hari akan lebih dari seratus kali lipat. Selain itu, ketika sumber para dewa besar, dan cenderung mencapai kesempurnaan, yaitu melangkah ke alam dewa-dewa bumi. Pada saat itu, mengandalkan sumber para dewa untuk dapat berkomunikasi dengan bumi, dengan menyerap kekuatan jiwa bumi, memelihara jiwa Anda sendiri, dan menyerap kekuatan yang lebih kuat. Dan untuk dipromosikan lagi adalah mencapai alam para dewa dan dapat berkomunikasi dengan jiwa langit, membuat kekuatan jiwa seseorang lebih kuat lagi, dan ketika bertarung, itu akan menyerap kekuatan suci dari langit, seratus kali lebih kuat, dan kekuatan ilahi dalam tubuh tidak ada habisnya. Empat alam dewa kekosongan, dewa sejati, dewa bumi, dan dewa langit adalah semua sistem yang telah dirangkum oleh banyak senior selama puluhan juta tahun terakhir, dan setiap perbedaan di alam sangat jelas. Bahkan enam alam kecil dari setiap alam besar memiliki standar yang jelas. Pada saat ini, ketika tiga pil darah giyok jiwa ungu turun, Muyun akhirnya merasa bahwa pembuluh darah suci di tubuhnya telah berlipat ganda lagi saat ini. Dan sekarang, hanya langkah terakhir dari banyak pembuluh darah ilahi yang bergabung. Ini adalah bukti bahwa dia telah mencapai puncak alam Voidgad. Jika pembuluh darah ilahi di tubuhnya dapat digabungkan dengan sempurna, itu adalah keadaan sempurna dari dewa virtual, dan kemudian ia dapat mencoba menggabungkan tubuh ilahi, pembuluh darah ilahi, dan jiwa untuk melangkah ke alam dewa sejati yang kuat. Hanya saja semua ini perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan Muyun tidak terburu-buru. Setelah menghembuskan napas, sosoknya mendarat. Tiba-tiba, di tembok kota, sekelompok tokoh tampak hormat. Selamat kepada wakil komandan, melangkah ke alam puncak Voidgad. Penjaga sembilan pengawal tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Semuanya, bangun. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, urusan hari ini, semua orang telah bekerja keras, ini adalah hadiah saya untuk semua orang. Mengumpulkan pil surgawi, melihat pil yang tiba-tiba muncul di tangan mereka, empat puluh orang yang tersisa tiba-tiba bersemangat. Terakhir kali Muyun kembali dari lembah hutan yang terendam di Laut Cina Selatan, dia memberi mereka satu, dan sekarang dia memberi yang lain. Mereka ada di keluarga Lu, dan tidak mungkin mendapatkannya dalam setahun. Saya pasti telah melakukan yang terbaik untuk wakil komandan. Lusinan orang tiba-tiba membungkuk ke tanah. Yah, bangunlah, semua orang melakukan sesuatu untuk keluarga Lu, bukan untukku. Tidak, mulai sekarang, kita melakukan sesuatu untuk pemimpinmu. Cuyang dengan hormat berkata, pemimpinmu, saya tahu, Anda tidak menyukai saudara-saudara kita yang tersisa. Tetapi pemimpinmu ingin mendominasi satu sisi, kita saudara, tentunya ikuti. Bukankah keluarga besar di setiap negara bagian dan kabupaten semuanya berkembang dari kota kecil untuk mendominasi raja? Pemimpinmu dan pemimpin siye sekarang adalah puncak dari Dewa Kekosongan. Saya khawatir prajurit alam penyempurnaan Dewa Kekosongan tidak sama sekali, lawan. Yah, Liu Sen bergema, jika pemimpin peternakan mau berdiri sendiri, saya pasti akan mati. Oke? Oke, jangan katakan hal-hal ini. Muyun melambaikan tangannya, saat ini, perlindungan diri adalah masalah, apalagi kemandirian. Muyun memandang lusinan orang dan berkata, semua orang harus pergi ke rumah penguasa kota untuk beristirahat dulu, lalu berdiskusi. Ya, ketika kata-kata Muyun jatuh, semua orang tiba-tiba mengangguk. Di kota Lingyun, di empat gerbang, ada pegangan penjaga darah. Pada saat ini, Muyun dan Si Eking sedang duduk di rumah penguasa kota. Di bawah, baik Chu Ental dan Liu Sen sedang menunggu dengan tenang. Yan Ruyu berkata, bahwa keluarga Yan lama Yan Tong Tian, dengan banyak tuan dari keluarga Yan telah tiba. Muyun setuju, haruskah kita melakukan sesuatu? Si Eking tersenyum dan berkata, aku juga merasa begitu. Lebih baik kita langsung ke Yan Zu. Ketika kata-kata ini keluar, baik Chu Yan dan Liu Sen tampak terkejut. Apa yang dikatakan Si Eking berani, tapi sepertinya layak. Muyun mengangguk, dalam hal ini, Anda mengambil penjaga untuk menjaga di kota Lingyun, dan melawan dengan tepat, lari ketika situasinya tidak baik. Jangan sakit, saya akan mengambil penjaga darah, pergi ke rumah Yan Zu Yan, dan mengobrak abriknya. Dapatkah engkau melakukannya? Si Eking menolak. Kamu dan aku sama-sama berada di alam puncak dewa kekosongan. Kamu bilang kamu lebih baik dariku. Selain itu, penjaga darah, aku bisa memanggilnya kapan saja, mengumpulkannya, lebih nyaman untuk bertindak. Oke, setelah kesepakatan selesai, Muyun langsung berangkat. Si Eking tercengang saat melihat Chu Yan dan Liu Sen belum pergi. Apa lagi yang kamu lakukan? Komandan Si E, bisakah kamu membiarkan komandanmu pergi sendiri? Akankah? Jangan khawatir. Si Eking melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, orang ini lebih kuat dariku. Khawatirkan dia, lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika banyak orang dari keluarga Yan datang, bagaimana keluar dengan aman? Di mana kota Lingyun? Anakmu masih memikirkan kota Lingyun? Si Eking memarahi sambil tersenyum, kota Lingyun, tentu saja aku meninggalkannya. Ketika kata-kata itu jatuh, Si Eking meninggalkan Ola. Dan pada saat ini, Chu Yan dan Liu Sen, Anda melihat saya, saya melihat Anda, saya tidak tahu mengapa. Muyun meninggalkan kota Lingyun dan langsung menuju Yansu. Yansu adalah salah satu dari 18 prefektur dan kabupaten, dan di antara 18 prefektur dan kabupaten, itu juga dapat dianggap sebagai prefektur dengan kekuatan yang relatif baik. Dalam perjalanan siang hari, Muyun berlari langsung ke batas. Meskipun di alam dewa, dia tidak bisa menggunakan hukum ruang angkasa, tetapi saat wilayahnya saat ini meningkat, kecepatan perjalanannya sendiri meningkat lebih dari dua kali lipat. Tidak banyak waktu, sosok Muyun muncul di luar kota Yansu. Hanya ketika Muyun tiba di luar kota Yansu, dia melihat kabut di luar kota. Sekelompok siluet, menunggang kuda Jiao, berlari kencang, meninggalkan kota. Muyun berada di gerbang kota, memandangi seorang penjaga yang menjaga kota, berjalan ke depan, menyerahkan kristal, dan tersenyum, Saudaraku, bolehkah saya bertanya kepada sekelompok orang yang sombong tadi, siapa mereka? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Penjaga itu menatap Muyun. Dengan cermat, Oh, begitulah, adik laki-laki saya datang dari jauh dan ingin bergabung dengan sebuah keluarga. Saya mendengar bahwa keluarga Yan Zuyian adalah satu-satunya, jadi saya datang ke sini. Hanya kamu, penjaga itu menyipitkan mata dan berkata sambil mencibir, Nak, kamu bahkan tidak mengenal Yan Tong Tian, mantan anggota keluarga Yan, dan tuan kedua dan ketiga. Kamu masih ingin bergabung dengan keluarga Yan. Miliki mimpi musim semi dan musim gugurmu. Petik 2 Mendengar ini, para penjaga lainnya juga tertawa. Muyun melengkungkan tangannya dengan gemetar dan memasuki kota. Tuan kedua, Tuan ketiga. Muyun tersenyum di dalam hatinya. Ada empat anggota generasi keluarga Yan, Yan yang lebih tua seperti Batu Giok, Tuan kedua seperti Angin, Tuan ketiga adalah Patriark Yan Tong Tian saat ini, dan Tuan keempat adalah Yan Dong. Yan Ruyu sudah mati. Tampaknya tiga pemimpin dalam keluarga Yan bertekad untuk menghancurkan keluarga Lu. Karena itu, Yan Mansion mungkin sudah kosong. Muyun memasuki kota dan menunggu dengan sabar. Menunggu malam datang. Itu hanya di sore hari, dan Muyun tidak ada hubungannya, dan datang ke pavilion Yan Dan yang terkenal di Yansu. Pavilion Yan Dan adalah pavilion perdagangan yang didirikan oleh keluarga Yan di Yansu, di mana kuota transaksi harian dikatakan puluhan ribu dewa. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah dompet keluarga Yan. Melihat pavilion Yan Pil yang megah, Muyun tiba-tiba mengajukan ide. Tuan, Apa yang Anda butuhkan? Aku membutuhkan pil ilahi sumber sejati dan alat ilahi bawaan. Muyun berkata langsung. Setelah mendengar ini, wajah wanita yang menyambut itu segera menjadi hormat dan lebih dalam. Pil ilahi sumber sejati dan senjata ilahi bawaan semuanya sesuai dengan seniman bela diri realem dewa sejati. Pria di depannya membuka mulutnya dan berkata, meski begitu ringan, dia pasti memiliki banyak latar belakang. Jika wanita yang ramah itu tahu bahwa Muyun memiliki kurang dari seratus kristal di tangannya, dia akan meledakkan paru-parunya dengan marah. Tuan, tolong ikut saya. Tiba-tiba, mengikuti wanita itu, Muyun datang ke sebuah ruangan. Wanita itu meminta Muyun untuk menunggu sebentar sebelum segera meninggalkan ruangan. Tuan Kong, wanita itu datang ke lantai dua dan berkata langsung, Tuan Kong, seorang tamu baru saja datang, mengatakan bahwa dia membutuhkan pil ilahi sumber sejati dan artefak bawaan. Oh, mendengar ini, Kong Fanyu terkejut, kekuatan ranah apa? Tidak bisa mengatakan, aku akan pergi melihat. Sebagai salah satu bendahara pavilion Yandan, Kong Fanyu memiliki mata yang ganas. Di tempat seperti pavilion Yandan, ketika berhadapan dengan tamu, tidak pasti suatu hari akan datang ke puncak Dewa Imajiner, atau kesempurnaan Dewa Imajiner, atau bahkan perjalanan Dewa Sejati Kuartet dan Dewa Bumi adalah pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Surgawi. Jika terjadi kelalaian, seluruh pavilion Yan Pil akan hilang. Tamu, Kong Fanyu tiba di kamar dan segera berkata sambil tersenyum, tamu-tamu terhormat ada di sini, tamu langka. Apa yang saya butuhkan, saya harus mengatakannya sekarang. Hem, Kong Fanyu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Panggil saja aku Yunmu. Tuan Yun. Kong Fanyu tersenyum dan berkata, saya akan membawa Tuan Yun ke lantai tiga pavilion Yan dan kami. Di lantai tiga, semua orang yang berkunjung adalah dewa sumber sejati dan artefak bawaan. Bisa, Mu Yun berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar dengan tenang. Melihat ekspresi acu-ta'acu Mu Yun, Kong Fanyu langsung merasa bahwa pria dihadapannya pasti seorang ahli, mungkin pewaris dari suatu kekuatan besar atau sesepu atau penguasa yang datang untuk mengalaminya. Saat Kong Fanyu datang ke lantai tiga, Mu Yun mengingat pengaturan penjaga untuk tiga lantai ini. Malam ini, dia mungkin kembali ke sini, dan sekarang tentu saja untuk mencatatnya. Tuan Yun, silakan masuk. Kong Fanyu membawa Mu Yun ke kamar di lantai tiga, dan tiba-tiba, dua aura tirani menyapu. Seorang pria kuat dalam keadaan sempurna dari dewa virtual. Mu Yun melepaskan napasnya. Kedua napas itu berangsur-angsur menghilang. Tuan, tolong ikut saya. Memasuki lantai tiga, Mu Yun menemukan bahwa ini adalah ruangan seukuran baik. Di dalam ruangan, pada saat ini, ada kisih-kisih spar transparan di sekelilingnya. Hei hei, jangan kaget, Tuan Yun, pil dewa sumber sejati, artefak bawaan, ini semua dibutuhkan oleh yang kuat di alam dewa sejati, jadi kita semua menggunakan ungu asteris-asteris-asteris-asteris batu esensi untuk melindunginya untuk mencegah beberapa masalah. Alam dewa sejati, yang kuat, mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Mu Yun, Kong Fanyu semakin yakin. Pria di depannya tampak muda dan berada di puncak dewa kekosongan. Dia pasti berasal dari luar 18 prefektur dan kabupaten. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Saya tidak tahu dari mana Tuan Yun berasal. Oh, saya dari Sen Senzong. Mu Yun berkata dengan ringan. Sekte Dewa Pedang. Mendengar tiga kata ini, Kong Fanyu langsung gemetar. Sekte Dewa Pedang, itu adalah salah satu penguasa Zhuoyu Selatan. Dibandingkan dengan Sekte Dewa Pedang, 18 prefektur mereka di wilayah Zhuoyu Selatan adalah ampas. Hei hei, tolong lihat Tuan Yun, dewa sumber sejati ini semuanya bermutu rendah, dengan pil kelahiran kembali sembilan hari, pil lima elemen kutub ungu, dan pil kaisar era. Ada juga artefak bawaan ini. Lihatlah nilai yang lebih rendah. Pedang, pisau, tombak, tongkat, dan tombak. Total 19 artefak bawaan. Semuanya adalah tingkatan yang lebih rendah, dan semuanya bagus. Tuan Yun juga tahu bahwa artefak bawaan dan pil dewa sumber sejati digunakan oleh para ahli di ranah dewa sejati, dan harga terendah umumnya 100 ribu kristal dewa untuk memulai. Apakah kamu khawatir aku tidak memiliki god kristal? Mu Yun mencibir dan berkata, selama ada sesuatu yang saya suka, saya akan membayar kristal dewa kelas menengah, dan kristal dewa kelas bawah terlalu rendah, yang membawa masalah. Zhongpin Senjing. Ketika Kong Fanyu mendengar ini, matanya keluar. Senjing kelas menengah mahal, tetapi tidak memiliki pasar di 18 prefektur dan kabupaten seperti Yanzu. Bagus, bagus, bagus. Kong Fanyu Lian mengatakan tiga hal yang baik, dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Yun suka. Kamu benar-benar pil dewa sumber dan artefak bawaan semuanya lebih rendah, dan levelnya tidak cukup. Saya pikir, saya akan pergi ke negara bagian dan kabupaten lain untuk memeriksanya. Mu Yun tampak kusam dan membosankan, melambaikan tangannya. Tuan, Tuan, Kong Fanyu mengertakan gigi, menghentikan Mu Yun, dan berkata, Tuan Yun tunggu sebentar. Di pavilion Yan dan kami, ada pil dewa dan artefak yang lebih canggih, tetapi saya hanya seorang diaken dan tidak dapat menilai. Jika Anda ingin melihatnya, harap tunggu sebentar. Kong Fan pergi setelah kata-kata itu jatuh. Dia tidak takut bahwa Mu Yun akan melempar pada saat ini. Pil ilahi sumber sejati dan artefak ilahi bawaan ini semuanya dibungkus dalam kotak kristal yang dipadatkan dengan batu esensi dewa ungu, dan Mu Yun tidak bisa memecahkannya. Selain itu, ada dua penjaga utama di ruangan itu. Jika kedua Tuan tidak bisa menghentikan Mu Yun, dia bahkan lebih tidak mungkin. Mu Yun berdiri di lantai tiga, melihat pil dewa sumber asli dan artefak bawaan di sekitarnya. Sembilan Zenyuan Sendan, dengan atribut yang berbeda. Artefak bawaan memiliki sembilan belas pegangan, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Tampaknya mungkin ada lebih banyak hal baik di pavilion Yan dan daripada di Yan Mansion. Pada saat ini, Mu Yun memiliki harapan yang samar-samar di dalam hatinya. Menantikan malam, dia akan menyelamatkan banyak uang di sini. Tidak lama setelah menunggu, Kong Fan berbalik. Dan di belakang Kong Fan Yu, seorang pria dan seorang wanita muncul pada saat ini. Pria itu tampan dan tidak terkendali, dengan wajah bangga, mengenakan kemeja biru, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, memberikan kesan mewah. Penampilan wanita dianggap menengah ke atas, tetapi di antara alis, mereka sangat menawan. Tuan Yun, keduanya adalah Nona Yan Yuksin dan Tuan Muda Yan Kong Yu dari Yan Mansion kita. Kong Fan Yu memperkenalkan, Tuan Muda, Nona, ini Tuan Yunmu. Yan Kong Yu memandang Mu Yun dan melihatnya dengan hati-hati, tapi dia tidak bisa mengetahui tingkat kultifasi Mu Yun untuk sementara waktu. Tuan Yun, oke, Mu Yun berkata dengan ringan, saya ingin tahu berapa banyak pil ilahi sumber sejati dan artefak bawaan di pavilion Yan pil anda. Jika anda tidak memiliki yang benar, jangan repot-repot. Oh, Yan Yuksin memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yun, bukan karena kita tidak memiliki pavilion Yan Dan, tetapi Tuan Yun tampaknya belum mencapai alam dewa sejati. Mengapa dia membutuhkan tempat seperti itu? Pil dan artefak dewa tingkat tinggi. Mendengar ini, Mu Yun mencibir dan berkata, Apa? Mungkinkah pavilion Yan Dan Anda perlu bertanya tentang privasi pelanggan Anda? Jika suamimu ingin membeli pil dan artefak sihir tingkat tinggi, kita selalu perlu melihat kekuatan suami. Lihat kekuatanku. Mendengar ini, Mu Yun mencibir dan melangkah maju. Tiba-tiba, dia meninju Yan Yuksin secara langsung. Melihat bahwa Mu Yun berani melakukan gerakan langsung pada saat ini, Yan Yuksin berteriak dan menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, dan wajah Yan Yuksin memutih, dan dia mundur dari waktu ke waktu. Yan Kong Yu melihat adegan ini dan segera memeluk saudara perempuannya, tetapi kedua sosok itu tumpang tindih, dan dia tidak bisa menghentikan retretnya. Mu Yun menggenggam tangannya, dan menatap mereka berdua, bahkan lebih acuh-ta'acuh. Di Yan Zu kecil, orang-orang sebenarnya lebih rendah. Siapa yang memberimu keberanian? Dengan mencibir, Mu Yun berbalik dan pergi. Kamu berhenti. Yan Yuksin jelas tidak ingin Mu Yun pergi pada saat ini, dan berteriak dengan marah, ini Yan Zuku. Kamu adalah naga, kamu harus meringkuk di sini. Sekarang kamu ingin pergi. Aku pergi, bisakah kamu menghentikannya? Mu Yun melirik dengan dingin. Adik perempuan, Yan Kong Yu meraih Yan Yuksin pada saat ini dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin menghentikanku, datang saja. Mu Yun melihat keduanya lagi, menjentikan lengan panjangnya, berbalik dan pergi. Saudaraku, biarkan dia pergi. Menguasai. Kong Fanyu juga khawatir, orang ini mengaku dari Sekte Dewa Pedang, kalau-kalau itu adalah keturunan dari seorang penatua di Sekte Dewa Pedang dan menyinggung perasaannya. Apa? Mendengar kata Swat Gatsek, ekspresi Yan Kong Yu dan Yan Yuksin berubah. Tidak heran, Yan Kong Yu menjadi tenang dan berkata, aku dan Yuksin sama-sama berada dalam keadaan puncak Dewa Imajiner. Aku pikir pemuda ini juga harus berada dalam keadaan puncak Dewa Imajiner. Tidak heran aku tidak bisa bekerja sama untuk melawannya, meniup. Bagaimana dengan itu? Kakak, diam. Yan Kong Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mu Yun langsung meninggalkan pavilion Yan Dan, menghilang ke kerumunan. Sepertinya ada tentara, yang lebih maju di pavilion Yan Dan. Saya tidak tahu mereka akan menjadi apa, tetapi sangat disayangkan bahwa Yan Yuksin meragukan saya. Jika tidak, saya dapat melihat di mana saya berada dan mengambilnya di malam hari. itu akan jauh lebih nyaman. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, tapi aku merobek kulitku. Yan Kong Yu dan Yan Yuksin pasti tidak akan membiarkanku pergi. Lebih baik mencari tempat untuk beristirahat dan menunggu mereka datang. Mengambil keputusan, Mu Yun datang ke restoran, memesan kamar, dan diam-diam menunggu malam tiba. Di dalam ruangan, Mu Yun tidak berhenti berlatih. Dia tidak punya waktu untuk mencerna manik-manik teratai yang dia dapatkan di lembah tersembunyi terakhir kali. Dua puluh manik-manik teratai, sepuluh oleh dia dan Xie King. Xie King keren, tubuhnya seperti panci peleburan, dan dia ditelan. Dan sejauh ini, dia belum memilih untuk mencerna. Saatnya sekarang, Mu Yun menghembuskan napas, manik teratai, langsung turun. Manik teratai King Lian ini memiliki aura yang kuat, dan memiliki manfaat besar bagi seniman bela diri dunia manapun. Ini bukan untuk meningkatkan tingkat kultifasi, tetapi untuk meningkatkan persepsi seniman bela diri. Dengan manik teratai di perutnya, aura Mu Yun dilepaskan pada saat ini. Di tubuhnya, beberapa meridian yang sangat rumit dan kotoran halus dalam daging dan darah semuanya dibersihkan pada saat ini. Secara bertahap, kotoran yang dibersihkan oleh manik-manik teratai di depan tubuhnya secara bertahap bergabung menjadi bola hitam. Mu Yun tidak berhenti, dan terus menelan manik-manik lotus. Setiap kali tubuhnya menerobos, itu menghilangkan kotoran, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa tugas lain akan menembusnya. Mutiara teratai ini kebetulan sedang dibersihkan. Perlahan-lahan, tubuhnya menjadi lebih ringan, dan Mu Yun menghela nafas. Sekedar membersihkan sisa kotoran yang ada di dalam tubuhnya, tubuhnya terasa seperti dikoreksi lagi, sangat nyaman. Perasaan nyaman memenuhi seluruh tubuh. Membuka matanya, melihat keluar jendela, sentuhan ketidakpedulian muncul di mata Mu Yun. Sekarang, pasukan keluarga Yan seharusnya tiba di kota Ling Yun, jauh dari api dekat, dan sekarang dia melakukannya, keluarga Yan pada saat kekosongan. Tidak ada seniman bela diri ranah dewa nyata, tidak peduli berapa banyak prajurit yang berada di puncak dewa virtual dan sempurna di dewa virtual, mereka tidak dapat menghentikannya. Oke, menyipitkan mata dan melihat keluar jendela, senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Aku belum pergi, kamu di sini dulu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun melintas dan menghilang ke dalam ruangan. Saat berikutnya, dia muncul di atap restoran. Pada saat ini, keempat sosok itu mengepung kota. Benar saja, keluarga Yan telah memakan Siong Sin Bao Sigu. Teriak Mu Yun, Hef, kamu sama sekali bukan murid sekte dewa pedang. Pada saat ini, selain keempatnya, dua sosok keluar, itu adalah saudara laki-laki dan perempuan Yan Kong Yu dan Yan Yuxin. Dan di samping saudara kandung, ada seorang pria. Pria itu mengenakan jubah hitam dan kurus dan kurus, tetapi rasanya seperti dia sangat tersembunyi. Saudara Kin Yuan, ini yang menyamar sebagai murid Anda dari sekte pedang dewa. Yan Kong Yu segera membuka mulutnya dan berkata, saya datang ke pavilion Yan dan kami lebih awal dan ingin menunggu kesempatan untuk memata-matai pil dan artefak ilahi tingkat tinggi kami. Setelah ketahuan, saya menjadi malu dan marah. Kin Yuan, seorang anggota sekte dewa pedang. Oh, Void God Pick Realm, tingkat kekuatan ini hanya murid tukang di sekte dewa pedang kita, dan bahkan beberapa pavilion Chang Wu Zhongmen tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kemudian Kin Yuan tersenyum ringan, Yan Kong Yu, jika Anda membiarkan. Saya datang? Bukankah Anda akan berurusan dengannya? Saudara Kin Yuan tidak tahu sesuatu, orang ini agak aneh. Oh, aneh. Kin Yuan mencibir dan berkata, kalau begitu aku sangat tertarik. Tertarik? Minat yang buruk? Tapi itu akan membunuh diri sendiri. Mu Yun mencibir. Kekuatan 30 naga di tubuhnya sekarang jauh melampaui alam kesempurnaan dewa imajiner, dan itu dekat dengan pembangkit tenaga listrik alam awal dewa asli. Lancang! Yan Kong Yu berteriak, kamu segera bunuh dia. Keempat tokoh mendapat perintah dan bergegas langsung ke Mu Yun saat ini. Empat prajurit di alam puncak dewa imajiner. Sudut mulut Mu Yun tampak bercanda. Jari roh raksasa, seseorang menunjukkannya, dan empat tanda jari yang diringkas oleh kekuatan suci yang kuat ditembakkan langsung pada saat ini. Bang! 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 Empat poni terdengar, dan empat prajurit dari alam puncak dewa kekosongan membenci dokter, masing-masing jatuh ke tanah, dan aura langsung runtuh. Bunuh dengan satu jari, adegan ini segera mengejutkan Kin Yuan, Yan Kong Yu dan Yan Yuksin. Saya datang. Kin Yuan mendengus pada saat ini, melambaikan telapak tangannya, dan langsung melangkah keluar, di sekujur tubuhnya untuk membunuh Mu Yun. Kematian pengadilan. Pada saat ini, Mu Yun tidak menghindarinya sama sekali. Dia bergegas keluar secara langsung, kekuatannya dilepaskan pada saat ini, dan aura kekerasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Satu menunjukkan, kekuatan melonjak. Ledakan. Ketika kedua sosok itu bertabrakan, mereka menyimpang, tetapi pada saat yang sama, keduanya langsung berputar, mundur, dan bertarung lagi. Melihat bahwa Mu Yun di puncak Dewa Kekosongan dan Kin Yuan, yang sempurna di Dewa Kekosongan, benar-benar bisa bertarung dengan sangat sengit, Yan Kong Yu dan Yan Yuksin, saudara dan saudari, merasa luar biasa. Mereka konyol di tempat yang sama untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Pergi. Tiba-tiba, di antara pertarungan, Kin Yuan menjerit pelan, mendorong telapak tangannya, dan kedua harimau itu meraung, membunuh Mu Yun. Tapi Mu Yun tidak menghindarinya sama sekali, dan menunjukkan lagi. Ledakan. Kekuatan yang kuat langsung memantul Kin Yuan kembali. Mu Yun mengambil kesempatan dan menembak dalam satu gerakan. Kekuatannya sangat kuat dan dia tidak takut dengan serangan Kin Yuan. Serangan balik ini, kekuatan dicurahkan, Kin Yuan memuntahkan darah, tidak mampu melawan. Mu Yun juga terkejut saat ini. Kin Yuan ini sangat lemah. Bukannya dia belum pernah melihat seorang seniman bela diri dalam keadaan sempurna dari dewa virtual, yaitu Yan Ruyu. Tapi Yan Ruyu merasa lebih kuat dari Kin Yuan. Kamu bukan murid sekte dewa pedang. Kata Mu Yun. Kalau tidak, kamu tidak boleh begitu lemah. Mendengar ini, wajah Kin Yuan memucat, dan dia langsung melangkah keluar, sebenarnya ingin melarikan diri. Apa yang kamu lari? Pada saat ini, Mu Yun langsung bergegas keluar dan meraih Kin Yuan kembali. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pada saat ini, Kin Yuan tidak memiliki penampilan arogan dan arogan sebelumnya, dan berlutut di kepalanya dan berkata, Kakek Yun, saya hanya seorang kultifator biasa, menyamar sebagai murid sekte dewa pedang. Kedua saudara dan saudari ini terlalu bodoh dan percayalah padaku. Kin Yuan, kamu, kebencian. Yan Kong Yu dan Yan Yuksin sama-sama marah saat ini. Mu Yun mencibir dan berkata, kamu layak menyamar sebagai murid dari sekte dewa pedang. Melihat adegan ini, Yan Kong Yu buru-buru berkata, Tuan Yun, saya benar-benar minta maaf, kami buta terhadap gunung Tai dan kami menyinggung Tuan Yun. Pada saat ini, Yan Kong Yu bisa melihat petunjuknya. Kin Yuan ini bukan murid sekte dewa pedang, tapi palsu, tapi Yun Mu ini benar. Apakah itu? Mu Yun mencibir, bukankah kamu mengatakan itu di siang hari? Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku. Maaf, bagaimana saya bisa berdiri? Setelah mendengar ini, Yan Kong Yu dan Yan Yuksin sama-sama terkejut. Menyinggung Yun Mu di depannya, saya tidak tahu berapa banyak orang di sekte dewa pedang, murid di sekte dewa pedang, siapapun, dan bukan keluarga kecil Yan mereka yang bisa menyinggung. Jangan pikirkan itu lagi. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan murid sekte dewa pedang, atau Yun Mu, tapi... Mu Yun, kamu adalah Mu Yun. mendengar ini, baik Yan Yuksin dan Yan Kong Yu terkejut. Yan Kong Yu berteriak, kamu membunuh Gu Qing He, kamu, kamu berani muncul di sini, tahukah kamu bahwa bibiku telah pergi untuk membunuhmu di rumah lu? Mendengar ini, Mu Yun mencibir, lupakan saja, bibimu Yan Ruyu sudah meninggal, dan sekarang ayahmu, paman kedua, dan paman keempat telah meninggalkan Yan Su. Di Yan Su ini, keluarga Yan Mu tidak punya siapa-siapa di kota. Aku di sini hari ini hanya untuk menggeledah rumah. Anda gila, Yan Kong Yu berteriak, kamu hanya ingin menghancurkan keluarga Yan kita. Pemikiran yang penuh angan-angan. Haha, Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan 300 penjaga darah muncul. Siapa yang memberitahumu bahwa aku sendirian? 300 pengawal darah tiba-tiba muncul pada saat ini, semuanya berada di tahap tengah dan akhir dari Dewa Kekosongan. Meskipun ranahnya tidak terlalu kuat, kemampuan bertahan mereka sulit untuk dibunuh pada puncak dan penyelesaian Dewa Kekosongan. Mu Yun berkata lagi, sekarang, tolong bawa saya ke ruang harta keluarga Yan. Saya ingin mengumpulkan banyak uang, dan tidak akan sia-sia bagi keluarga Yan Anda untuk berjuang membunuh saudara-saudara saya. Kamu bermimpi, Yan Kong Yu meraung. Engah, ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun menyeka leher Kin Yuan dengan satu tangan, dan berkata dengan tenang, jangan pergi, mati. Kalau begitu, bunuh aku. Yan Kong Yu mendengus, aku tidak bisa membunuhmu, ini salah perhitunganku, dan aku tidak bisa menghianati keluarga Yan jika aku mati. Hem, tulang belakang, aku menyukainya. Mu Yun mencibir dan berkata, awalnya, saya hanya ingin menjarah semuanya, tetapi hari ini Anda ingin membunuh saya, maka saya akan membunuh Anda, tetapi Anda tidak bekerja sama. Dalam hal ini, saya pikir saudara perempuan Anda terlihat baik. Jika dia dibudidayakan dan dihapuskan, dibawa kemenaratian siang yang terkenal di Kabupaten Kuang Bin, saya pikir itu akan sangat populer. Petik 2. Kamu berani. Kalau begitu pimpin jalan, jangan banyak bicara omong kosong di depanku, aku punya seratus cara, biarkan kamu membawaku ke sana. Yan Kong Yu tidak mau, tetapi harus mengakui bahwa dia meremehkan Mu Yun. Aku akan membawamu. Pergilah. Mu Yun mendengus, dan 300 penjaga darah menghilang. Dia langsung menyetubuhi Yan Yuksin, menyembunyikannya, dan kemudian membawa Yan Kong Yu menuju keluarga Yan. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa saya adalah alkemis ilahi bintang 1. Sangat mudah bagi saudara perempuan Anda untuk diracuni. Jika saya mati, saudara perempuan Anda akan dikuburkan. Mu Yun berhati-hati, dan saat Yan Kong Yu datang ke rumah Yan, dia melewati pos pemeriksaan Yan Mansion dengan lancar. Memasuki Yan Mansion, Yan Kong Yu berkata, harta karun Yan Mansion semuanya berada di bawah bebatuan di belakang mansion. Ada ruang harta bawah tanah, yang berisi penyimpanan taktik ilahi, pil ilahi, artefak ilahi, dan kristal ilahi. Petik 2. Pergilah. Mu Yun menarik Yan Kong Yu secara langsung dan bersenandung. Jangan berpikir tentang bermain trik. Jika tidak, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Saya tahu. Yan Kong Yu tampak gugup dan berkata, tempat ini, membutuhkan darah anak-anak keluarga Yan saya untuk memasukinya, dan orang biasa tidak dapat memasukinya. Jangan bicara omong kosong. Mu Yun berbicara langsung, kamu hanya perlu membukanya untukku. Bagus. Kata-kata Yan Kong Yu jatuh, buru-buru melangkah maju, melambaikan telapak tangannya, dan menjatuhkan setetes darah ke tanah berbatu. Om, sinar darah langsung terangkat pada saat ini. Tetapi pada saat ini, tubuh Yan Kong Yu langsung mundur, dan tiba-tiba mundur ke bebatuan di belakangnya, menghilang. Penjaga keluarga Yan, bunuh putra ini Mu Yun, dan masuk ke Yan Mansion saya secara pribadi, orang ini sangat berdosa. Hahaha. Dalam sekejap, sekelompok siluet bergegas keluar pada saat ini, dan siluet itu sangat cepat, masing-masing memegang pedang dan menatap Mu Yun. Yan Kong Yu, apakah kamu melakukan ini terlepas dari hidup dan mati kakakmu? Huff, kamu sudah mati, aku secara alami akan menemukan saudara perempuanku dan menyelamatkannya. Yan Kong Yu berteriak, selanjutnya, bahkan jika kamu mendapatkan harta itu, apakah kamu akan membiarkan adikku pergi? Yan Kong Yu berteriak, kemari, bunuh dia untukku. Angan-angan, Mu Yun berteriak langsung, dan segera 300 penjaga darah muncul, membunuh di sekitar, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung menuju bebatuan. Yan Yu dan Yan Sang, dua tetua klan, tolong juga ambil tindakan untuk menghukum putra ini. Pada saat ini, kata-kata Yan Kong Yu jatuh, dan dua sosok muncul tepat di belakang bebatuan, membunuh Mu Yun. Melihat kedua orang itu, Mu Yun tiba-tiba mengerti bahwa kedua orang ini seharusnya adalah dua tetua klan yang ditinggalkan oleh keluarga Yan. Dewa imajiner melengkapi dunia. Melihat keduanya muncul, Mu Yun mencibir dan berkata, Yan Kong Yu, sudah kubilang, tidak mungkin membunuhku. Pedang angin ringan Baily muncul langsung pada saat ini, dan bila artefak virtual bermutu tinggi tidak dapat ditolak. Mu Yun menampilkan seni pedang absolut sembilan Tian Xiao, dan segera bergegas keluar. Bang, itu hampir tatap muka, dan dua tetua yang telah mencapai keadaan sempurna dari Void God langsung dikalahkan oleh Mu Yun. Dua dewa imajiner yang membosankan itu disempurnakan, dan mereka tidak mendominasi seperti seorang pejuang di alam puncak dewa imajiner. Di depanku, serigala ekor besar apa yang berpura-pura. Mu Yun bersandar di depannya dan berteriak, Yan Kong Yu, tiga kekuatan awal dari dewa sejati keluarga Yan Mu telah pergi, dan harta akan diserahkan dengan cepat, jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Lancang, tetapi pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar. Saat gemuruh terdengar, tiba-tiba, bumi bergetar dan bebatuan runtuh. Sesosok berjalan keluar dari bebatuan. Kakek, melihat sosok yang muncul, sosok Yan Kong Yu juga muncul dari bebatuan, bersemangat. Mu Yun, ini kakek tua kami dari keluarga Yan. Kakekku Yan Bayun adalah orang kuat di alam dewa sejati. Kakek telah mundur, jika kamu membangunkannya kali ini, kamu pasti akan mati. Keluar, melihat Yan Kong Yu desi, Yan Bayun bersenandung. Berali untuk melihat Mu Yun, Yan Bayun berkata lagi, teman kecil ini, mengapa datang ke Yan Mansion saya untuk membuat keributan? Kamu pikir aku langka, Mu Yun bersenandung, Gu Qinghei ingin membunuhku tetapi dibunuh olehku. Yan Ruyu adalah ibunya, dia ingin membalas dan membunuhku, tetapi dia dibunuh olehku. Sekarang setelah tentara keluarga Yan ingin membunuhku, aku tentu ingin membunuhku. Ayo, bunuh kamu. Kamu membunuh Yuer. Mendengar ini, ekspresi tenang asli lelaki tua itu tiba-tiba menjadi mengerikan. Oh, saya pikir saya bertemu orang yang bijaksana. Saya tidak menyangka yang kecil terbunuh. Yang tua menjadi marah, Yan Bayun, kan? Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Mengapa Anda ingin tahu, mengapa kamu menyinggung? Siapa yang harus menyinggung? Kata-kata Mu Yun jatuh, dan dia langsung membunuh Yan Bayun. Anak bermulut kuning, ketika Yan Bayun mendominasi Yansu, kamu masih tidak tahu di mana itu. Yan Bayun juga marah saat ini. Dia juga sangat kesal karena diremehkan seperti ini. Mu Yun benar-benar menantang. Melihat adegan ini, Yan Kong Yu sangat bersemangat. Selama kakeknya muncul, Mu Yun pasti akan mati. Mu Yun ini memiliki rencana yang dalam, berpikir bahwa tiga seniman bela diri dunia dewa sejati di klan akan meninggalkan gunung, dan dia ingin memberi keluarga Yan hasil imbang. Hanya saja orang ini terlalu bodoh. Dia ingin menghancurkan keluarga Yan sendirian, dengan dua atau tiga ratus boneka. Itu adalah angan-angan. Si idiot ini, bahkan dalam mimpinya, wanita tua dari keluarga Yan tidak meninggal, sebaliknya dia menjaga keluarga Yan dalam retret. Yan Bayun di tahap awal alam dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mu Yun. Yan Kong Yu sudah memikirkannya. Ketika dia menangkap Mu Yun, dia pasti memalukan. Ledakan. Di udara, Mu Yun dan Yan Bayun bertabrakan dengan sengit pada saat ini. Di bawah, tiga ratus penjaga darah dikepung oleh semua orang di Yan Mansion. Lusinan puncak Void God dan beberapa prajurit ranah penyempurnaan Void God, di antara penjaga darah, bergegas dan menghancurkan semua penjaga darah. Untungnya, tiga ratus pengawal darah pada dasarnya adalah manusia tulang. Meskipun tubuh tampaknya dihancurkan dan dipukuli lebih parah, tulang-tulang itu pada dasarnya tidak rusak. Mu Yun masih percaya pada kemampuan mereka untuk melawan. Selama dia bisa melawan Yan Bayun, maka semuanya mudah dikatakan. Mu Yun juga pertama kali bertemu dengan pria kuat di alam dewa sejati. Terakhir kali saya melihat Lu Ming Kun, meskipun dia berada di alam puncak tahap awal dewa sejati, itu tampak samar, tanpa kekuatan yang mendominasi dari pembangkit tenaga listrik alam dewa yang nyata sama sekali. Yan Bayun di depannya tampak seperti akan mati, tetapi ketika dia memulai tangannya, dia perkasa. Jika dia belum mencapai alam puncak dewa kekosongan, Mu Yun tidak akan bertarung dengannya, tapi sekarang dia mencapai alam puncak dewa kekosongan, kekuatannya melampaui kekuatan 20 naga yang harus dimiliki dewa kekosongan untuk penyempurnaan, dan tidak akan takut sama sekali. Bang Bang, dalam sekejap, di atas seluruh langit, dua sosok bergantian, bertarung satu sama lain. Jiwa pedang, suara Yan Bayun tiba-tiba terdengar, dan dia mencibir, tidak heran Anda begitu sombong, dengan kekuatan aneh, dan memahami jiwa pedang. Sayangnya, ini bukan kualifikasi arogan dan arogan Anda. Apakah itu jiwa pedang Mu Yun mendesak, dengan aura kematian, pedang dikombinasikan dengan pikirannya, menampilkan seni pedang tertinggi sembilan Tian Xiao, kecepatan dan kekuatan, dan mencapai puncak pada saat ini. Langit menderu angin dan ombak, pemotongan kata kering, pemotongan kata kun, Jiujui Jian menyegel langit. Pada saat ini, pedang Jue Tian Xiao Jiujui, empat gerakan dikerahkan, satu jenis pedang Jue, kuat dan sombong, dan bahkan pergi. Tapi Yan Bayun saat ini tidak lebih memprovokasi. Pada tahap awal dewa sejati, tubuh, jiwa, dan pembuluh darah bersatu, memadatkan sumber para dewa, dan sumber para dewa dalam tubuh mengumpulkan para dewa. Setiap gerakan dan setiap jenis tampilan membawa kekuatan langit dan bumi, liar dan bergejolak. Kekuatan yang menyerbu keluar berhadapan dengan roh pedang Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun merasakan tekanan melonjak. Yan Bayun ini bukanlah jenis peningkatan dan perubahan kekuatan seniman bela diri Void God Realm, tetapi perubahan kekuatan suci itu sendiri. Dia mengandalkan energi pedang yang dipancarkan oleh Divine Power-nya, dan setelah menghadapi serangan Divine Power Yan Bayun, dia terlihat lebih pendek. Seolah-olah itu adalah titik awal yang sama. Anda memulai dari gunung yang tinggi, tetapi Anda berada di tanah. Ini adalah penindasan dari alam tinggi ke alam rendah. Mu Yun terus-menerus mengandalkan dukungan jiwa pedang saat ini. Jika dia tidak memahami tingkat utama pedang jiwa, dia akan takut bahwa tidak mungkin untuk menolaknya dengan hanya mengandalkan keterampilan pedang. Jiu Jui Jian menyegel langit, sebuah pedang diayunkan, udara pedang meraung, suara gemuruh berdering, dan suara berderak melewati saat ini. Ledakan, aura pedang itu langsung ditentang oleh Yan Bayun. Tiba-tiba, sepasang amguart muncul di lengan Yan Bayun, dan kedua ujung amguart adalah naga dan harimau, dan ekspresi mengerikan mereka penuh. Baju zirah, Mu Yun mendengus dan menembak lagi dengan pedang. Wah, seranganmu tidak cukup. Yan Bayun adalah orang yang berhati-hati. Pada saat ini, dia mencoba Mu Yun untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa Mu Yun hanyalah harimau palsu. Dia tiba-tiba menjadi marah dan bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mulai membunuh Mu Yun. Selama Anda membunuh Mu Yun, boneka-boneka itu pasti tidak memiliki kesadaran master, dan mereka akan dikalahkan langsung olehnya, tidak masalah. Apinya seperti lolongan angin. Dengan kedua tangan melambai, Yan Bayun mengepalkan Tinju dalam bentuk api di depannya saat ini. Tinju membengkak melawan badai dan meluas hingga beberapa ratus meter. Dia meraihnya langsung dan merobeknya ke arah Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun mengayunkan pedang untuk melawan. Dengan ledakan keras, keduanya berpisah lagi. Yan Bayun hanya ingin menyerang lagi saat ini, dan tubuhnya yang gagah mendekati Mu Yun secara langsung. Tapi tiba-tiba, pada saat ini, hatinya dalam krisis, dan sepertinya ada tempat mati di depan, yang membuatnya takut untuk bergerak maju. Tapi dia sudah melemparkan pukulan, dan sekarang tiba-tiba berhenti, dan serangan itu juga berhenti. Tapi ketika dia berhenti, Mu Yun tidak membiarkannya berhenti. Memotong, Mu Yun mendekat, dan mata kiri berdarah pada saat ini, darah biru berdetak, tetapi tiba-tiba, lengan Yan Bayun terpelintir, seperti bagian ruang itu, berputar pada saat ini, mematahkan lengannya terus-menerus tertelan. Suara Zizi-Zi terdengar, darah memercik, serangan Yan Bayun benar-benar berhenti pada saat ini. Satu lengan ditelan menjadi dua, dan kemudian, seluruh tubuhnya akan ditelan oleh pemotongan jahat. Engah, dengan telapak tangan ke bawah, dia memotong lengannya secara langsung, tubuh Yan Bayun tiba-tiba mundur, menyaksikan lengannya langsung tertelan. Mu Yun kehabisan napas saat ini. Apa yang dia tunjukkan adalah kekuatan mata surga yang dia gabungkan. Pemotongan ruang, Pada saat dunia abadi, dia bisa mengandalkan mata langit untuk melakukan serangan luar angkasa. Awalnya mencapai para dewa, dengan kekuatan dan basis kultivasinya, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan ruang. Tetapi kekuatan mata surga tercermin. Itu tidak dibatasi oleh ruang para dewa. Eye of the Sky dapat menggunakan ruang untuk melakukan serangan pemotongan yang mendominasi. Jika kekuatannya lebih kuat, dia bisa langsung memotong Yan Bayun bahkan menjadi dua, tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi untuk saat ini, cukup. Yan Bayun kehilangan lengan, kekuatannya sangat terpukul, dan sekarang dia bisa melawannya. Pedang angin ringan Bailey keluar lagi, dan serangan Mu Yun bahkan lebih ganas saat ini. Dengan kemampuan memotong ruang, Yan Bayun sudah sulit ditopang saat ini. Ledakan, dua dentuman terdengar, tubuh Yan Bayun tiba-tiba jatuh ke bawah, cipratan debu, dan bangunan di sekitarnya runtuh. Barang lama, bagaimana perasaanmu? Mu Yun mencibir, kakek, engah. Yan Bayun hanya ingin berdiri, menyemburkan setegup darah. Dia mampu menekan Mu Yun dalam semua aspek, tapi metode Mu Yun benar-benar terlalu aneh. Bagaimana mungkin menggunakan ruang untuk menyerang, puncak imajiner kecil. Tapi omong-omong, Mu Yun melakukannya. Mu Yun, Bagus, orang tua itu telah menuliskan namamu. Yan Bayun mendengus dan tiba-tiba menjentikkan lengan panjangnya. Pada saat ini, dia benar-benar bersiap untuk melarikan diri. Kembali, bagaimana mungkin Mu Yun memberinya kesempatan untuk melarikan diri pada saat ini. Dan di bawah, dengan kedatangan semakin banyak penjaga di Yan Mansion, ada ribuan orang, dan penjaga darah tidak bisa lagi mendukungnya. Mu Yun melambaikan tangannya, mengjulang di belakangnya, seolah-olah bayangan virtual berdiri diam. Teknik Dewa Prasasti Suci Hujan Meteor. Minuman rendah jatuh, dan suara gemuruh terdengar pada saat ini. Di atas langit, sepertinya ada hujan meteor, tapi itu bukan pemandangan yang indah, tapi serangan hidup mati. Ada tawa, Yan Kong Yu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia terkena serangkaian hujan meteor dan jatuh langsung ke tanah, berubah menjadi potongan daging cincang. Tetapi pada saat Yan Bayun ingin melarikan diri, ledakan meteor di bawah gips Mu Yun melambat beberapa kali, dan Mu Yun mengabaikan yang lain pada saat ini, hanya menyusulnya. Menyerah sampai mati, sebuah roh menunjukkan, dan tiba-tiba, kekuatan ilahi yang gila, langsung dihancurkan, dan mendengus, tubuh Yan Bayun tangguh, tetapi juga tidak dapat melawan, tubuh itu meledak. Di bawah, area kerusakan besar yang disebabkan oleh hujan meteor menyebabkan seluruh rumah Yan runtuh lapis demi lapis. Yan Bayun sudah mati, jangan takut mati, ayo. Mu Yun langsung mengendalikan mayat Yan Bayun pada saat ini, terbang tinggi ke langit, dan berteriak keras. Apa? Wanita tua itu sudah mati. Tidak mungkin, wanita tua itu berada di tahap awal dewa sejati. Ini sudah berakhir, wanita tua itu sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan beri tahu Patriark. Patriark baru saja tiba di kota Lingyun hari ini, bahkan jika mereka bergegas kembali, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Lari, kerumunan tiba-tiba meledak. Di mata para penjaga darah ini, seniman bela diri ranah dewa yang sebenarnya adalah keberadaan yang tak terjangkau. Begitu Yan Bay mati, keluarga Yan menjaga naga tanpa pemimpin, tidak mungkin untuk melawan. Tiba-tiba, sebagian besar penjaga menyebar seperti burung dan binatang buas, dan hanya beberapa yang tangguh yang masih berjuang untuk mendukung. Muyun mengabaikan orang-orang itu pada saat ini, dan langsung pergi ke belakang bebatuan. Harta karun keluarga Yan adalah tujuan sebenarnya kali ini. Memasuki bebatuan, Muyun berjalan melalui banyak institusi di sepanjang jalan yang panjang, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dia menerobos institusi itu, selangkah demi selangkah ke ruang rahasia. Memasuki ruang rahasia, Muyun melihat sebuah ruangan seukuran Baiping, tercengang. Di ruangan itu, saat ini, ada kotak emas dan kayu yang tertata rapi, setinggi 2 atau 3 meter dan lebar lebih dari 1 meter. Ketika dibuka, semuanya adalah kristal dewa tingkat rendah hijau muda. Kotak ini setidaknya 10 ribu kristal dewa tingkat rendah. Mungkin ada lebih dari 120 kotak di seluruh ruangan. 1,2 juta kristal dewa kelas bawah. Muyun hanya merasa sedikit sesak napas saat ini. Lebih dari 1 juta kristal inferior. Saya pikir dia baru saja tiba di alam dewa, dan kristal dewa sangat berharga baginya. Mengingat bahwa sekali di dunia abadi, di patung yang sangat bergerak, kristal dewa itu hampir membuatnya meledak. Dan sekarang, sejuta kristal ada di depan Anda. Muyun melambaikan telapak tangannya dan tidak bisa menahan tawa, ini semua milikku. Sia King, Sia King, sayang sekali bahwa kamu Lai Pilong tidak ada di sana, jika tidak, sisik naga yang akan terkejut akan jatuh sepenuhnya. Muyun tertawa keras. Setelah berjalan melalui ruangan besar ini, dia melihat ada beberapa bahan obat yang berharga, mineral seperti spar, del, di belakang. Itu adalah ruangan besar lainnya dengan luas 100 meter persegi. Tidak lebih, dekat, berjalan ke belakang lagi, Muyun sama sekali tidak peduli dengan hal-hal baik yang dilihatnya, hanya satu kata dekat, tutup, tutup. Ini adalah akumulasi dari keluarga Yan selama ribuan tahun, dan itu hanyalah sebuah keberuntungan. Tetapi pada akhirnya, ketika dia datang ke sebuah ruangan, Muyun mengerutkan kening. Itu adalah ruangan yang relatif kecil, dengan pintu yang tersembunyi. Tampaknya itu adalah tempat di mana Yan Bayun baru saja ditutup. Muyun dengan hati-hati memasuki ruangan. Seperti yang diharapkan, di ruangan itu, peletakannya sangat sederhana, hanya dengan satu futon, dan sebuah kotak brokat digantung di dinding di belakang futon. Memasuki ruangan dan membuka kotak brokat, Muyun menemukan bahwa itu adalah tripod kecil berkaki tiga seukuran ibu jari. Kekuatan ilahi dituangkan ke dalam kuali kecil, dan kuali kecil itu langsung mengembang seratus kali pada saat ini dan muncul di tanah. Fulong Yuanding, Artefak bawaan Zhongpin, di mata Muyun, kegembiraan lebih dalam. Kakek Mu Feng Kiao Mahir dalam Alkimia. Di masa depan, dia pasti akan melangkah ke Alkemis Magis Bintang 2, Alkemis Magis Bintang 3, Alkimia, sangat diperlukan. Artefak bawaan tingkat menengah ini hanya dapat dibeli dengan ratusan ribu kristal dewa. Muyun hanya ingin berbalik dan pergi, tetapi di bawah kakinya, dia menginjak sebuah buku. Hah, seni ilahi. Menggantung, Muyun mengambil gadjue di tanah. Palemroh mendalam hunyuan. Melihat nama taktik ilahi, Muyun memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah taktik ilahi tingkat dua yang lebih rendah. Sepertinya Yan Bayun tua itu diganggu oleh saya ketika dia sedang berlatih trik sulap, dan maju ke depan untuk menghentikan saya. Trik sulap ini sangat kuat, tetapi sayangnya orang tua itu tidak mempelajarinya, jika tidak, itu akan sangat memakan waktu, banyak cara untuk membunuh. Dia benar, Muyun tidak banyak bicara lagi, dan langsung mengumpulkan formula ajaib. Pada saat ini, seluruh Yan Mansion berantakan, beberapa penjaga telah melarikan diri tanpa jejak, dan bahkan melarikan diri dengan keluarga Yan. Tapi sekarang, Muyun melihat sekeliling, melambaikan telapak tangannya, api langit muncul, naga api mengamuk, dan seluruh Yan Mansion tertutup lautan api. Selanjutnya, saatnya pergi ke pavilion Yan Dan.